Tiga hari kemudian, Luan menjadi seorang penyendiri. Yao dan Liulan sedang mengasingkan diri. Beauty Yang, sebagai master sekte dari sekte kota ungu, memiliki banyak hal yang harus ditangani. Dia tidak bisa tinggal di sini setiap hari. Yang Mu, sebagai penguasa kota dana ungu, bertanggung jawab mengelola kota. Liu Yi bertanggung jawab atas pengoperasian kamar dagang Al-Qaid. Meskipun Suang, R baik-baik saja, dia baru saja menerobos dan tiba-tiba memperoleh kekuatan yang begitu kuat. Dia harus meluangkan waktu untuk beradaptasi dan membangun fondasinya. Kalau tidak, dia akan menjadi seperti Sao Su, yang memiliki alam tetapi tidak memiliki kekuatan. Adapun Fuyu, dia tidak akan sering mencarinya. Namun, karena hubungan mereka berdua pulih, Luan juga mengeluarkan cincin yang dia berikan padanya dan memakainya di jarinya. Meskipun berkultivasi sendiri tidak dapat mempercepat kecepatan kultivasinya, Luan tidak tahu harus pergi ke mana untuk berlatih sekarang. Dia hanya bisa bercocok tanam di bawah tanah di halaman. Ruang bawah tanah ini sangat besar. Tingginya 10 kaki. Sudah cukup bagi Luan untuk berkultivasi sesuka hati. Pada saat ini, Luan sedang berdiri di ruang bawah tanah yang besar. Dia mencoba mengembangkan kemampuan spasial dari stars preading Rache. Faktanya, itu juga merupakan kekuatan dari seni roh primordial tersembunyi. Alasan mengapa dia tiba-tiba ingin mengembangkan kemampuan spasial adalah karena petunjuk yang diberikan kepadanya oleh peti mati pencuri langit. Jika pencuri langit bisa menciptakan ruang terpisah untuk menampung benda-benda, bahkan kehidupan, mengapa dia tidak bisa? Selama ini, cara dia menggunakan kemampuan spasial adalah mengubah ruang, bukan menciptakannya. Ia membaca dan memahami isi teks di bawah tutup peti mati. Oleh karena itu, dia tahu sedikit tentang cara menciptakan ruang. Ditambah dengan konten seni roh primordial tersembunyi, dia mencoba menciptakan ruangnya sendiri. Menciptakan ruang dan menampung kehidupan. Selama salah satu dari keduanya berhasil, itu akan menjadi terobosan besar bagi Luan. Khususnya poin kedua, hubungan antara ruang dan kehidupan. Itu adalah masalah yang belum dipecahkan oleh Luan. Jika dia bisa mengetahui hal ini, bahkan jika dia tidak bisa menciptakan ruang, dia masih bisa berteleportasi. Ini akan berdampak besar pada pertempuran. Tubuh Luan dikelilingi oleh cahaya hitam. Ruang itu juga terus-menerus terdistorsi. Dia telah mencoba, namun memahami domain baru tidak diragukan lagi sangat memakan waktu. Luan hanya bisa bergerak maju sedikit demi sedikit. Pada saat ini, lorong menuju bawah tanah tiba-tiba terbuka, dan seberkas cahaya bersinar dari luar. Setelah itu, sesosok tubuh muncul tidak jauh dari Luan. Luan berhenti berkultivasi dan berbalik untuk melihat, tapi dia tertegun. Orang yang datang tak lain adalah Yangmu. Sehubungan dengan penampilan Yangmu, Luan sangat terkejut. Dia segera datang ke depan Yangmu dan bertanya, mengapa kamu punya waktu untuk datang? Kota Danau Ungu selalu damai. Tidak ada yang perlu aku tangani. Yangmu memandang Luan dan berkata dengan lembut, selama dua tahun terakhir, saya telah melatih siaolan untuk melakukan sesuatu. Sekarang, meskipun saya tidak di sini, dia masih bisa melakukannya dengan sangat baik. Jadi, aku tidak ada urusan, jadi aku datang mencarimu. Luan sedikit bingung saat mendengar ini, tapi dia tentu saja tidak akan menolak kedatangan Yangmu. Setelah melalui banyak hal, hubungan keduanya pun sudah pulih. Saya sedang berkultivasi, saya khawatir saya tidak bisa menemani Anda, kata Luan, agak malu. Tidak apa-apa, aku hanya akan menonton dari samping saat kamu berkultivasi. Yangmu tersenyum dan berkata dengan lembut. Luan juga tersenyum dan kembali ke posisi sebelumnya untuk mulai berkultivasi. Ada inti kristal yang bertatahkan di sekeliling tanah. Faktanya, cahayanya sangat terang. Yangmu berjalan ke sisi pilar tidak jauh dari Luan dan bersandar di pilar itu, mengawasinya berkultivasi tanpa henti. Ini adalah suasana yang sangat istimewa. Luan sedang berkultivasi dengan rajin sementara Yangmu diam-diam menatap Luan. Suasananya sangat sunyi dan juga sangat ambigu. Namun, suasananya tidak mungkin begitu harmonis. Luan selalu ahli dalam menghancurkan atmosfer. Bang! Luan gagal menciptakan ruang, dan kekuatannya melonjak dan langsung menghantam tubuh Luan. Luan tidak berdiri teguh, dan setelah mundur dua langkah, dia duduk di tanah dengan wajah kosong. Puci! Melihat ini, Yangmu tidak bisa menahan tawa pelan. Luan sepertinya telah mendengar suara itu dan menoleh untuk melihat. Ekspresinya menjadi semakin canggung. Dia awalnya ingin menciptakan keajaiban dan secara paksa menciptakan ruang. Mungkin dia akan berhasil, atau menemukan masalah dan memahami sesuatu. Namun, kenyataan membuktikan bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Luan telah berkultivasi selama tiga hari tiga malam. Dia tidak punya banyak energi ruang tersisa, jadi dia hanya bisa berhenti dan beristirahat. Dia menunjuk ke jalan keluar. Yangmu mengerti, dan mereka berdua terbang menuju lorong. Jagoan! Keduanya muncul dari lorong dan muncul di aula dalam. Setelah melihat terang hari lagi, Luan duduk untuk beristirahat, sementara Yangmu berjalan ke samping dan menuangkan secangkir teh untuk Luan. Luan minum seteguk, dan sambil istirahat, dia mengobrol dengan Yangmu. Keduanya tidak memiliki banyak pantangan seperti sebelumnya, dan obrolan mereka menjadi sangat santai. Setelah mereka berdua mengobrol sebentar, tiba-tiba sesosok turun dari langit. Itu tidak lain adalah Liu Yi. Liu Yi juga terkejut melihat Yangmu di sini. Dia berjalan ke aula dalam, dan Yangmu berdiri dan berkata, Yi Jie. Kenapa kamu bersikap begitu sopan? Liu Yi langsung menekan Yangmu untuk duduk, dan dirinya sendiri yang duduk. Dia berkata pada Luan, Senang kau ada di sini. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apakah ini tentang Li Han? Luan bertanya. Tidak, tidak. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak memiliki petunjuk apapun tentang dia. Orang ini sepertinya muncul entah dari mana. Kami tidak dapat menemukan informasi apapun tentang dia. Saya ingin memberitahu Anda tentang suatu tempat, tempat di mana Anda bisa berlatih. Luan bingung, dan kemudian dia bersorak dalam hati. Sejujurnya, konferensi alkemis telah membuat banyak pakar mengingatnya. Bahkan jika dia pergi ke laut untuk berlatih, dia akan dikenali. Itu sebabnya dia tidak punya banyak tempat untuk dikunjungi. Itu juga alasan mengapa dia tidak berlatih. Di mana, Luan buru-buru bertanya. Perbatasan antara Laut Selatan Pertama dan Laut Selatan Keempat, suara Liu Yi menjadi serius, terletak di sebuah benua. Benua, Luan bingung, bertanya, selain delapan benua kuno, ada benua lain? Tentu saja, Liu Yi menganggup dan berkata, perbedaannya adalah delapan benua kuno terlalu besar, yang membuat benua lain terlihat kecil. Benua yang kubicarakan ukurannya sama dengan negeri tengah malam. Ukurannya sama dengan negeri tengah malam. Ini bukan tempat yang kecil. Tempat apa itu? Luan tertarik, bertanya, bagaimana cara berlatih? Ini adalah tempat di mana orang-orang baik dan jahat bercampur, kata Liu Yi. Tepatnya, ini adalah tempat yang aman bagi berbagai ras untuk berkumpul. Tempat berkumpulnya berbagai ras. Luan bingung, karena dia tidak mengerti apa maksudnya. Di dunia ini, delapan benua kuno menempati sepersepuluh dunia, dan sembilan puluh persen lainnya adalah laut. Manusia hanya dapat menempati delapan benua kuno. Di lautan luas, ada banyak klan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing klan ini akan menempati suatu wilayah, jelas Liu Yi. Antar marga yang berbeda perlu adanya komunikasi. Jadi, ada beberapa tempat di mana berbagai ras dapat berkomunikasi satu sama lain. Sejauh yang saya tahu, setidaknya ada empat tempat seperti itu. Tempat yang saya bicarakan hanyalah salah satunya. Liu Yi melanjutkan, di tempat itu, berbagai ras dapat belajar satu sama lain dan berdagang satu sama lain untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Misalnya, materi yang berhubungan dengan naga di kamar dagang harta karun surgawi diperoleh dari sana. Naga. Tubuh Luan bergetar, dan dia mengerutkan kening. Dengan kata lain, kita bisa melihat naga di sana. Itu benar. Liu Yi berkata, semua balapan kelas 3 di dunia akan muncul di sana, tetapi bahkan balapan kelas 3 pun tidak bisa dianggap remeh. Sejauh yang saya tahu, semua makhluk di sana adalah binatang mistik peringkat 6 ke atas. Demi kenyamanan, mereka bisa bertransformasi menjadi manusia di dalam kota, namun belum tentu demikian halnya di luar kota. Kerutan di dahil Luan semakin dalam. Ini pertama kalinya dia mendengar tempat seperti itu, tapi itu memang tempat yang bisa dikunjungi. Liu Yi secara alami melihat keinginan Luan untuk pergi, tapi dia berkata, itu hanya saran. Mengenai apakah kamu bisa pergi atau tidak, saya sarankan kamu bertanya pada Fuyu. Dia pasti sangat mengenal tempat ini. Anda dapat mengambil keputusan setelah mendengarkan sarannya. Luan mengerutkan kening. Sebenarnya dia tidak ingin merepotkan Fuyu. Dia telah berbuat cukup banyak untuk menahan tekanan dari semua klan dan sekte. Percayalah, dia pasti ingin kamu menanyakan pendapatnya. Liu Yi berkata lagi, ini bukan masalah kecil. Saya tidak tahu apakah ini aman atau tidak, jadi Anda harus berhati-hati. Luan terdiam beberapa saat, lalu dia menganggup dan berkata, oke. 1412. Luan memindahkan auranya ke dalam ring, dan sesaat kemudian, susunan transmisi muncul di aula dalam. Fuyu berdiri di aula dalam, sementara Liu Yi dan Yang Mu berdiri. Tidak ada cara lain, sikap Fuyu yang mengesankan terlalu kuat. Jelas, dia tidak mengatakan apa-apa atau melakukan apapun, tetapi setiap kali mereka melihat Fuyu, wanita lain akan merasakan ketakutan di hati mereka. Fuyu sendiri tidak memiliki pemikiran seperti itu, dan dia tidak akan menggunakan kekuatannya untuk menekan wanita lain untuk mengkonsolidasikan posisinya. Dia melihat bangunan di sekitarnya, dan persepsinya langsung menyelimuti seluruh halaman, mengamati setiap sudut halaman dengan jelas. Halaman ini lumayan. Fuyu berkata, apakah ini didesain ulang? Liu Yi segera menganggup dan berkata, ya, Luan ada di tengah, dan di sebelahnya ada Xiao Yu. Faktanya, para wanita ini telah berpikir keras tentang bagaimana cara menyapa Fuyu. Berdasarkan aura Fuyu dan tekanan yang diberikannya kepada mereka, mereka bahkan ingin langsung memanggil Fuyu sebagai nyonya, namun setelah pertama kali, mereka ditolak oleh Fuyu. Alasannya sangat sederhana, yaitu dia belum menikah dengan Luan. Namun, mereka tidak berani memanggil adik Fuyu, dan akhirnya hanya bisa mengikuti Luan dan memanggilnya Xiao Yu. Fuyu mendengarkan dan menganggup dengan lembut, memandang kedua wanita di aula dalam, lalu memandang Luan dan berkata, apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan denganku? N. Luan menganggup dan berkata, saya ingin keluar dan mendapatkan pengalaman, saudari Yi berkata bahwa ada daratan di persimpangan Laut Selatan Pertama dan Laut Selatan Kempat. Itu adalah tempat di mana berbagai ras berkomunikasi satu sama lain, saya ingin bertanya apakah saya boleh pergi ke sana. Fuyu mendengar kata-kata itu dan sedikit mengernyit, menatap Liu Yi, tiba-tiba tubuh Liu Yi menegang, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan, dan tidak tahu harus berkata apa. Anda bisa pergi. Fuyu tidak melihat ke arah Liu Yi, dan berkata kepada Luan, tapi tempat itu bukanlah tempat yang bersahabat. Berbicara tentang peraturan di lautan adalah lelucon. Anda memiliki tulang naga di tubuh Anda. Sekarang kekuatan naga lemah, mereka tidak bisa dianggap sebagai kekuatan tertinggi. Paling-paling, mereka hanya kelas satu. Namun, jika tulang naga kaisar Anda ditemukan, tidak dapat dihindari bahwa beberapa naga akan mempunyai niat jahat terhadap Anda. Hati Luan mencelos saat mendengar ini. Luan tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun dari Fuyu. Dia sudah memberitahu Fuyu tentang Imperial Dragonborn. Saat itu, Fuyu juga menunjukkan ekspresi terkejut yang jarang terjadi saat mendengar berita tersebut. Namun, Fuyu tidak mengetahui detail tulang naga kekaisaran dan cara menggunakannya. Kekuatanmu hanya bisa dianggap rata-rata di tempat itu. Fuyu berkata, ras-ras itu tidak akan berbelas kasihan padamu. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu mungkin mati. Meski begitu, apakah kamu masih ingin pergi? Luan mengerutkan kening. Setelah tiga napas, dia memandang Fuyu dan berkata, Jika saya masih ingin pergi, apakah Anda akan menyalahkan saya? Tidak, Fuyu berkata, Jika kamu tidak pergi, aku akan meremehkanmu. Luan mengungkapkan senyuman bahagia saat mendengar ini. Liu Yi dan Yangmu di samping terkejut saat melihat mereka berdua, lalu mereka terdiam. Mungkin, ini juga yang menjadi alasan mengapa Luan dan Fuyu begitu saling mencintai. Kepribadian mereka terlalu mirip dalam beberapa aspek, dan mereka sangat memahami satu sama lain. Saya tidak punya waktu untuk pergi bersama Anda, dan saya tidak menyarankan Anda pergi dengan orang yang kekuatannya lebih tinggi dari Anda. Fuyu berkata, Yao juga seharusnya mengikuti pelatihan tertutup, kan? Luan terkejut sesaat. Dia tidak pernah menyangka Fuyu bisa memprediksi hal semacam ini. Dia menganggup dan berkata, Itu benar. Sebenarnya, Luan tidak berniat mengajak siapapun. Tempat seperti itu terlalu berbahaya. Dia bisa mengambil risiko sendiri, tapi dia pasti tidak bisa mengajak orang lain. Tepat ketika Luan ingin mengatakan sesuatu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping. Aku bisa pergi bersamanya. Saat kata-kata ini keluar, tiga orang lainnya terkejut. Fuyu menoleh, dan melihat Yangmu di samping. Yangmu dan Fuyu saling memandang, dan hati mereka semakin bergetar. Bahkan ibu mereka ditekan oleh Fuyu, apalagi dia. Namun, Yangmu menggigit bibirnya, dan menatap Fuyu dengan ekspresi bingung. Dia masih berjuang dan berkata, Aku tidak ada pekerjaan apapun, dan kekuatanku tidak setinggi Luan. Aku bisa pergi bersamanya. Luan terkejut. Dia ingin membujuk Yangmu untuk tidak mengambil risiko bersamanya, tetapi saat ini, Fuyu membuka mulutnya terlebih dahulu. Oke, kata Fuyu. Tetapi Anda harus memastikan keselamatannya. Anda tidak boleh membiarkan apapun terjadi padanya. Tubuh Yangmu gemetar saat mendengar ini. Dia hampir mengucapkan kata-kata itu dengan tekad untuk mati, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Fuyu akan benar-benar setuju. Dia terkejut dan cepat mengangguk. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Luan memandang Fuyu dengan heran, dan dengan cepat berkata, Yu kecil, kamu juga tahu kalau ini bukan lelucon. Tentu saja saya tahu. Fuyu memandang Luan dan berkata, Dua orang selalu lebih aman daripada satu. Anda adalah Patriar Klan Lu. Sebagai anggota, dia berhak melindungi Anda. Jika menurutmu dia tidak cocok, aku bisa membiarkan Liu Yi menemanimu. Luan sakit kepala. Liu Yi harus berurusan dengan kamar dagang Al-Kait. Bagaimana dia bisa selalu punya waktu menemaninya untuk mendapatkan pengalaman. Melihat penampilan Fuyu, jelas dia tidak akan mundur. Dia hanya bisa berkata, Baiklah, saya akan mendengarkanmu. Fuyu menoleh untuk melihat Liu Yi dan berkata, Kamu harusnya tahu bagaimana menuju ke Kisu. Aku tidak akan bertanggung jawab membawanya ke sana. Liu Yi segera menganggup dan berkata, Oke, aku akan mengurusnya. Setelah menjelaskan, Fuyu akhirnya melihat ke arah Luan. Dia menarik napas ringan dan berkata, Kamu harus berhati-hati. Tubuh Luan gemetar. Melihat Fuyu, hatinya penuh kehangatan. Dia menganggup dan berkata, Saya akan melakukannya. Fuyu menganggup. Dia tidak tinggal lama. Dia membuka gerbang air surgawi dan pergi. Setelah Fuyu pergi, Luan dan dua lainnya ditinggalkan di aula dalam. Setelah sekian lama, mereka bertiga duduk kembali. Ekspresi Liu Yi dan Yangmu berangsur pulih. Terhadap Fuyu, semua wanita di keluarga sangat berterima kasih. Keberadaan Fuyu lah yang menjamin keselamatan semua orang dan memungkinkan mereka untuk tinggal di sini dengan aman. Kalau tidak, semua orang pasti sudah lama mati. Skenario terbaiknya adalah mereka dipisahkan satu sama lain. Adapun Liu Yi, kekuatannya saat ini diberikan oleh Fuyu. Dalam hatinya, dia bahkan lebih berterima kasih kepada Fuyu. Dia memandang Luan dan menemukan bahwa wajah Luan agak ragu-ragu. Dia berkata dengan lembut, Sebenarnya, Fuyu tidak dengan santainya meminta kakakmu untuk menemanimu. Dia punya niatnya sendiri. Luan dan Yangmu terkejut pada saat bersamaan. Mereka memandang Liu Yi. Niat apa? Luan bertanya. Fuyu tidak ingin menjodohkan kalian berdua. Ini benar-benar mustahil baginya. Liu Yi memandang keduanya dan menjelaskan. Yang ingin dia lakukan sebenarnya adalah mengasah sustermu. Asah Yangmu. Luan terkejut lagi. Dia memandang Yangmu. Keduanya bingung. Dia bertanya pada Liu Yi, Apa maksudmu? Sederhana sekali. Jika kita semua sangat aman dan tidak memiliki musuh besar seperti klan Chu dan Jiang, maka dengan perlindunganmu, meskipun kita semua wanita tidak melakukan apapun, tidak apa-apa. Fuyu pasti menang. Jangan biarkan kami melakukan apapun. Liu Yi berkata dengan serius. Tapi situasinya sekarang berbeda. Kita hanya punya waktu kurang dari delapan tahun. Delapan tahun kemudian, kita akan melawan dua klan. Menurutnya, kita perempuan harus berguna. Dia berharap delapan tahun kemudian, kami masing-masing bisa menjadi bagian dari kekuatan Anda. Kami bisa berbagi tekanan dengan Anda dan menghadapi musuh bersama. Meskipun kami tidak dapat membantu, kami tidak dapat menjadi beban bagi Anda. Hanya dengan begitu kami memiliki kualifikasi untuk tetap berada di sisi Anda. Fuyu pasti berlatih keras, itulah sebabnya kekuatannya bisa tumbuh begitu cepat. Kekuatan kakak yang kuat, dan dia selalu fokus pada pelatihan. Adik perempuan Yao juga sama. Di antara wanita di klan, saya dapat membantu Anda dalam diplomasi dan menangani masalah. Liu Lan sedang menjalani pelatihan tertutup, dan Suanger masih muda dan belum berpengalaman. Dengan kata lain, hanya adik perempuanmu yang tersisa. Dia juga tahu bahwa adik perempuanmu dibesarkan di kota Danau Ungu, dan belum pernah menerima pelatihan apapun. Jadi, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan adik perempuanmu tumbuh dewasa. Liu Yi memandang Yang Mu, dan berkata dengan serius. Ini juga sebabnya Fuyu mengatakan bahwa kamu adalah patriar klan Lu, dan adik perempuanmu adalah anggota klan. Mendengar penjelasan Liu Yi, Luan dan Yang Mu sangat terkejut, dan terdiam juga. Yang Mu tidak menyangka ternyata Fuyu sengaja melepaskannya. Kakak Yi benar. Sejak kecil, dia selalu dilindungi oleh ibunya. Hingga saat ini, ia harus belajar sendiri bagaimana menghadapi kesulitan. Dia tidak bisa menjadi beban bagi klan, dan menjadi beban Luan. Segera, niat awal Yang Mu menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Luan memudar, dan berubah menjadi pelatihan dirinya sendiri. Dan di sampingnya, Luan melihat ekspresi Yang Mu, dan pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Sebenarnya, dia tidak pernah berpikir untuk meminta para wanita ini membantunya. Delapan tahun kemudian, saat menghadapi dua klan, dia selalu berpikir untuk pergi sendiri. Namun kini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak sendirian sama sekali. 1413 Malam itu, Luan memberitahu si cantik yang bahwa dia akan pergi ke Provinsi Outre untuk berlatih. Dia juga harus memberitahu Yao, tapi Yao sedang mengasingkan diri, jadi Luan tidak bisa mengganggunya. Setelah si cantik yang mendengar berita itu, dia meletakkan masalahnya di tangannya dan kembali ke perkebunan Lu dari Sekte Kota Valet. Dia tahu bahwa Luan akan pergi berlatih cepat atau lambat, tapi dia tidak menyangka Yang Mu akan pergi bersamanya kali ini. Luan dan Yang Mu adalah dua orang terpenting dalam hidupnya. Dengan mereka berdua pergi bersama, mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak khawatir. Ibu yang Mu datang ke sisi kecantikan yang dan menasihati, kamu tidak perlu khawatir, saya akan menjaga diriku dengan baik. Kecantikan yang sangat khawatir, dia pernah mendengar tempat seperti apa Provinsi Outre itu. Ketika berhadapan dengan ras lain, moral dan adat istiadat mereka berbeda. Terlalu mudah untuk sesuatu terjadi. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Luan mendatangi istrinya dan berkata dengan serius. Melihat tuannya, si cantik Yang sedikit banyak merasa lega. Pada akhirnya, dia hanya bisa menganggupkan kepalanya. Si cantik Yang tinggal menemani Luan malam itu. Hingga keesokan paginya, si cantik Yang dan Liu Yi mengantar Luan pergi bersama. Liu Yi menyiapkan susunan teleportasi dan berkata kepada keduanya, Selesai. Luan menganggup, memandang Yang Mu dan berkata, Ayo pergi. Keduanya berjalan ke susunan teleportasi. Luan menoleh untuk melihat kecantikan Yang dan Liu Yi dan berkata, Kami akan kembali ketika kami punya waktu luang. Anda tidak perlu khawatir. Setelah mengatakan itu, Luan masuk ke susunan teleportasi dan menghilang dari halaman. Melihat ini, Yang Mu melirik ibunya. Akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan melangkah ke dalam susunan teleportasi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tiga nafas kemudian, Provinsi Autre. Yang Mu keluar dari susunan teleportasi dan berdiri kokoh di tanah. Luan berdiri di tanah, menunggunya. Keduanya berada di sebuah gang. Tidak jauh di depan ada jalan. Luan memasang gerbang api suci di tempat. Setelah Yang Mu melakukan hal yang sama, dia berjalan ke depan. Di depannya ada jalan yang panjang. Jalannya sangat lebar, dan ada banyak bangunan di kedua sisinya. Namun bangunan tersebut tidak serapi dan serapi bangunan manusia yang dindingnya saling terhubung. Setiap bangunan berdiri sendiri, dan bentuk serta ukurannya sangat berbeda. Semuanya berbentuk aneh. Namun, yang benar-benar dipedulikan Luan adalah ada banyak orang di jalan. Melihat orang-orang ini, Yang Mu bahkan sedikit takut. Dia takut, jadi dia secara alami mendekati Luan secara naluriah. Lengan kedua orang itu berdekatan, dan Yang Mu akhirnya dengan lembut memegang lengan Luan. Luan tidak menolak, karena yang disebut orang di jalan ini terlihat sangat menakutkan. Alasannya sederhana, mereka sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Beberapa di antaranya tingginya tujuh kaki, sementara yang lain tingginya kurang dari empat kaki. Beberapa di antaranya sangat membengkak hingga tampak seperti akan meledak, sementara yang lain kurus seperti tiang bendera. Ada yang berkulit biru, ada pula yang berkulit hijau. Bahkan ada orang yang belum sepenuhnya menjadi manusia. Taringnya terlihat, atau ada beberapa hal yang tidak dimiliki manusia sama sekali. Ada juga yang tidak memakai baju, bahkan celana pun tidak. Luan sedikit mengernyit. Bukan karena dia belum pernah melihat binatang aneh yang bisa berubah menjadi bentuk manusia, dan orang yang paling memahami mereka tidak diragukan lagi adalah Cuyue. Namun, pertama kali dia bertemu Lu Cuyue, dia telah berubah menjadi seorang gadis yang sangat cantik dalam wujud manusianya. Dia juga mengobrol dengan Lu Cuyue tentang bagaimana binatang aneh berubah menjadi bentuk manusia. Hasilnya didasarkan pada tiga faktor, penampilan tubuh asli, kesukaan binatang, dan tingkat estetika. Cuyue juga mengatakan bahwa beberapa binatang aneh dapat mewakili karakteristik ras mereka sendiri tanpa bertransformasi. Dengan cara ini, mereka dapat mewakili identitas mereka sendiri. Luan berdiri di jalan dan melihat sekeliling. Hanya ada sedikit, orang, yang benar-benar terlihat seperti manusia, dan tidak ada satupun yang secantik Cuyue. Luan dan Yangmu berjalan di jalan. Dia melihat hal-hal di sekitarnya, dan orang-orang di sekitarnya juga memandangnya. Di tempat ini, orang-orang yang berwujud manusia murni dan berpakaian seperti mereka kebanyakan adalah manusia. Meskipun ada binatang aneh yang melakukan ini, itu sangat jarang. Ketika binatang aneh ini melihat manusia, mata mereka pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah penolakan, dan yang lainnya adalah keserakahan. Alasan penolakannya tentu saja sangat sederhana. Manusia telah menduduki delapan benua kuno, sehingga ras lain tidak bisa masuk. Alasan keserakahan juga sangat sederhana. Itu karena manusia memiliki banyak hal baik, dan mereka sangat ingin mendapatkannya. Luan dan Yangmu tidak berjalan jauh sebelum, orang, setinggi delapan ci datang di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Karena Luan memiliki cincin abadi tersembunyi, pihak lain tidak dapat merasakan aura Luan, termasuk kekuatan sebenarnya. Luan bisa merasakan kekuatan pihak lain. Tanpa diduga, itu adalah binatang aneh peringkat tujuh. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan binatang aneh peringkat tujuh begitu saja di jalan. Luan. Binatang aneh dan penguasa surga memiliki gaya bertarung yang berbeda. Tepatnya, binatang aneh dan penguasa surga dari alam yang sama biasanya memiliki kekuatan bertarung yang jauh lebih kuat daripada penguasa surga. Luan menatap raksasa itu dan berkata, Ada apa, Tuan? Liu Yi berkata bahwa di tempat seperti Prefektur Autre, bahasa manusia adalah bahasa yang umum. Semua orang mempelajari bahasa ini, yang juga merupakan bahasa yang paling berguna. Oleh karena itu, raksasa ini secara alami dapat memahaminya. Raksasa itu mengamati mereka berdua, memutar matanya yang besar dan berkata, Saya ingin berdagang dengan Anda. Suara binatang aneh itu sangat keras, seperti terompet besar, yang mubahkan harus menutup telinganya dengan tangannya. Luan memandang raksasa itu dan berkata dengan tenang, Saya tidak punya barang apapun. Kamu tidak punya barang apapun. Raksasa itu tertegun dan berkata dengan ketidakpuasan, Apa yang kamu lakukan di sini jika kamu tidak memiliki barang apapun? Luan sedikit mengernyit. Lagi pula, dia tidak familiar dengan tempat ini, Jadi dia tidak tahu apakah binatang aneh ini memiliki kekuatan yang kuat di baliknya. Jika binatang aneh ini sendirian, dia tidak keberatan bertarung dengannya. Sekarang, dia bisa menggunakan ketiga roda takdirnya sesuka hati tanpa keraguan. Dia menantikan pertempuran di mana dia tidak perlu takut. Aku di sini untuk mencari seseorang. Kata Luan, apakah kamu yakin ingin terus menghalangi jalanku? Mendengar suara dingin Luan, raksasa itu tercengang. Setelah berpikir sejenak, ia mendengus dan berbalik untuk pergi. Saat raksasa itu pergi, orang-orang, di sekitarnya yang ingin menonton pertunjukan bagus juga ikut pergi. Alasan Luan mengucapkan kata-kata itu adalah karena Liu Yi memberitahunya bahwa ada kekuatan manusia di prefektur Autre. Namun, dia tidak berkomunikasi dengan orang-orang ini, jadi dia tidak mengetahui situasi spesifiknya. Namun, kekuatan-kekuatan ini mempunyai basis tetap di kota. Salah satunya adalah sebuah kedai minuman. Itu benar, sebuah kedai minuman. Meskipun manusia yang datang ke sini tidak perlu makan, mereka tetap perlu menikmati makanan dan anggur yang enak. Kedai adalah tempat yang dimiliki setiap kota. Itu dianggap sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang berkeliaran. Namun, harganya sangat mahal. Tapi selama dia bisa mendapatkan informasi, Luan tidak peduli dengan sedikit uang ini. Keduanya mencari di sepanjang jalan yang panjang. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya melihat sebuah bangunan yang layak. Bangunan ini sepenuhnya bergaya manusia. Kata, Taferen, tergantung di pintu. Tidak diragukan lagi itu adalah sebuah kedai minuman. Luan dan Yangmu segera berjalan menuju kedai minuman. Kedai ini disebut, Kraut Taferen. Tidak banyak orang di dalam. Bahkan dapat digambarkan sebagai jumlah yang sangat sedikit. Di aula sebesar itu, hanya ada dua meja yang masing-masing berisi empat orang. Meskipun ini bukan waktunya makan, Master Surga Level 6 tidak memperdulikan hal ini. Ketika Luan dan Yangmu masuk, empat orang di dua meja segera menoleh untuk melihat mereka. Luan juga melirik orang-orang ini. Dia harus mengatakan, setelah mengalami dampak visual dari non-manusia, melihat manusia normal sangatlah menyenangkan. Saat ini, pemilik kedai datang ke depan mereka berdua dan bertanya, melihat kalian berdua, apakah kamu baru saja datang ke sini? Ya, Luan menangkupkan tangannya dan berkata, kami berdua datang ke sini untuk pertama kalinya. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti. Kami ingin bertanya kepada pemiliknya. Kamu bisa tanya. Pemiliknya mengangkat tangannya dan berkata, pesan makanan dan anggurnya dulu. Saya akan menjawab sebanyak yang Anda pesan. Luan terkejut. Mengikuti tangan pemiliknya, dia menemukan banyak resep yang terukir di dinding. Selain itu, harganya ditandai dengan jelas. Hidangan di sini membutuhkan inti kristal, pil, dan barang berguna lainnya untuk dibeli. Namun, meski harga hidangan ini mencengangkan, di mata Luan, itu bukan apa-apa. Dia sekarang bisa menyempurnakan pil pembalikan yang dan pil mempesona tiga garis, dua jenis pil kelas delapan. Di bulan ini, dia juga banyak menyempurnakan. Kebanyakan diberikan kepada Liu Yi. Dia juga menyimpan dua untuk dirinya sendiri. Dia punya banyak uang. Aku ingin keduanya. Luan langsung menunjuk kedua hidangan termahal dan berkata, dan sepoci anggur terbaik. Bolehkah kali ini? Pemiliknya terkejut dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja. 1414 Segera, bos menyajikan dua hidangan dan anggur. Melihat kedua hidangan itu, Luan dan Yangmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dua hidangan termahal sebanding dengan pil level 6. Namun, itu adalah udang kukus dan ikan rebus yang paling sederhana. Namun, baunya tidak menyengat. Luan dan Yangmu mengambil sumpit mereka dan mencobanya. Memang tidak apa-apa. Luan menuangkan anggur untuk dirinya sendiri tetapi tidak memberikannya kepada Yangmu. Luan melihat menu yang terukir di dinding. Tidak ada nama spesifik sama sekali. Itu hanya beberapa puisi. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Dua hidangan termahal adalah udang kukus dan ikan rebus. Hidangan apa lainnya? Bos juga duduk di meja mereka dan berkata, Dua hidangannya masih sama. Kami hanya menjual dua hidangan ini. Seperti yang diharapkan. Luan tersenyum pahit. Alasan dia bertanya adalah karena dia ingat orang-orang di dua meja lainnya juga memakan dua hidangan tersebut. Ternyata harganya berbeda. Semuanya dihabiskan untuk informasi. Luan meletakkan tiga pil level enam di atas meja. Bos segera menyimpannya dan berkata, Karena kamu begitu murah hati, Saya tidak akan pelit. Tanyakan sebanyak yang kamu mau. Saya akan menjawab semua yang saya tahu. Saya ingin bertanya tentang situasi di Kisu. Berbicara tentang bisnis, Luan meletakkan sumpitnya dan berkata, Dimanakah kota tempat kita berada sekarang? Seberapa kuatnya? Mendengar pertanyaan Luan, Bosnya tidak terkejut sama sekali. Pada dasarnya, Ketika orang luar pertama kali datang ke sini, Mereka akan menanyakan pertanyaan yang sama. Dia menjawab, Kisu dibagi menjadi enam bagian. Di setiap bagian, Akan ada sebuah kota. Dengan kata lain, Hanya ada enam kota. Untuk menjamin keamanan setiap kota, Secara alami akan ada penguasa. Dan alasan mengapa para penguasa ini dapat mengambil alih sebidang tanah adalah Karena mereka menggunakan kekuatan mereka untuk memperjuangkannya. Luan mengerutkan kening dan bertanya, Apa manfaat mengambil alih sebidang tanah dan membangun kota? Bukankah itu usaha yang sia-sia? Tentu saja tidak. Bosnya berkata, Jika Anda ingin berbisnis di kota, Anda harus membayar pajak. Luan terkejut saat mendengar itu. Dia tidak menyangka akan ada undang-undang perpajakan di sini. Perang hanya bersifat sementara. Namun, Selama Anda mengambil alih sebidang tanah, Panennya tidak akan ada habisnya. Misalnya, Jika saya membuka kedai di sini, Tentu saya harus membayar pajak. Bos melanjutkan, Tidak hanya itu, Anda dapat memonopoli banyak hal di kota Anda sendiri, Yang akan meningkatkan keuntungan Anda secara signifikan. Bukankah ada banyak cara untuk menghasilkan uang? Luan mengangguk. Meskipun dia tidak tahu cara berbisnis, Dia memahami logika sederhana ini. Setiap kota memiliki penguasa, Tetapi untuk menjaga kemakmuran kota, Mereka tidak akan menghentikan orang lain untuk membentuk kekuatan di kota Kecuali ras yang bermusuhan. Bosnya berkata, Namun, Kekuatan ini harus mendengarkan penguasa dengan patuh. Jika tidak, Mereka pasti akan dilenyapkan atau bahkan dibunuh. Luan mencatat hal-hal ini dan bertanya, Bagaimana dengan kota tempat kita berada? Tempat ini bernama Dripping Moon City, Kata bosnya. Penguasanya adalah klan Dripping Moon. Klan Bulan yang menetes. Luan belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Yangmu juga terlihat bingung dan bertanya, Apa itu klan Bulan mengalir? Klan Bulan mengalir adalah klan yang sangat istimewa. Mereka lahir dan besar di bawah sinar bulan. Mereka sangat menyukai cahaya bulan, Sehingga suka beraktifitas di malam hari. Mereka adalah klan yang bisa terbang, Sama seperti naga, Namun bentuknya lebih indah. Pada malam hari, Mereka memancarkan cahaya yang sama seperti bulan, Seperti aliran cahaya di langit. Mendengar penjelasan bosnya, Luan dan Yangmu sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar klan seperti itu. Namun, Luan ingin tahu lebih banyak, Jadi dia bertanya, Apakah klan Bulan mengalir adalah klan tingkat atas? Bosnya tertegun sejenak sebelum dia tertawa dan berkata, Penguasa enam kota semuanya adalah klan tingkat atas. Tubuh Luan gemetar saat mendengar ini. Memang benar, Kekuatan Prefektur Autre sangat luar biasa. Kamu mungkin hanya pernah mendengar tentang klasifikasi klan, Tapi kamu tidak tahu cara membedakannya. Bos berkata, Hanya klan tingkat ketiga yang bisa masuk ke sini. Yang disebut klan tingkat atas Mengacu pada klan dengan banyak binatang mistik kelas 9. Klan tingkat pertama mengacu pada klan dengan binatang mistik kelas 9, Klan tingkat kedua dengan binatang mistik kelas 8, Dan klan tingkat ketiga dengan binatang mistik kelas 7. Luan tercerahkan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana klan tingkat ketiga diklasifikasikan. Tiba-tiba, Dia memikirkan sesuatu. Menurut klasifikasi ini, Orang Temi seharusnya termasuk dalam klan tingkat atas, Bukan. Namun, Klasifikasi ini membutuhkan ahli tingkat atas. Jadi, Bahkan di Prefektur Autre, Terdapat banyak binatang mistik kelas 6. Kebanyakan dari mereka adalah binatang mistik kelas 6, Tetapi ada juga beberapa binatang mistik dengan kekuatan lebih rendah. Bosnya berkata, Selama Anda tinggal di kota dan tidak keluar, Keselamatan Anda seharusnya tidak menjadi masalah besar. Luan mengangguk. Setelah berpikir sejenak, Dia bertanya, Apakah kita manusia juga merupakan klan tingkat atas? Tentu saja. Bosnya tersenyum dan berkata, Kalau tidak, Bagaimana kita bisa menduduki delapan benua kuno? Bagaimana dengan Prefektur Autre? Luan bertanya lagi, Apakah ada kota yang dihuni manusia? Tidak. Bos menjawab langsung dan berkata dengan tegas, Tidak ada tempat seperti Prefektur Autre yang ditempati oleh manusia. Mengapa? Luan bertanya dengan curiga. Alasannya sederhana. Pada dasarnya, Semua binatang mistik membenci manusia. Bos mengangkat bahu dan berkata, Kami manusia telah menduduki delapan benua kuno. Kami telah mengambil semua harta surga dan bumi Yang hanya dapat ditemukan di benua tersebut. Klan lain yang memasuki delapan benua kuno akan dilenyapkan. Karena mereka membenci kami begitu banyak, Bagaimana mereka bisa membiarkan kami menempati tempat di luar delapan benua kuno? Dengan kata lain, Jika manusia ingin menempati suatu tempat, Semua binatang mistik akan bersatu dan menyerang mereka. Bosnya berkata, Benua kecil seperti Prefektur Autre memiliki arti karena adanya binatang mistik. Jika kita manusia mendudukinya, Percuma saja. Jadi, Mengapa kita harus berkonflik dengan klan-klan itu? Luan mengerutkan kening. Jika itu yang terjadi, Manusia tidak akan aman di Prefektur Autre. Binatang mistik membutuhkan kita untuk menjual harta surga dan bumi Yang hanya dapat ditemukan di delapan benua kuno. Itu sebabnya mereka sangat membenci kita. Bosnya berkata, Mereka membutuhkan kita dan pada saat yang sama mereka membenci kita. Ini seperti rasa sakit yang menyesakkan. Luan terguncang. Matanya terfokus. Jadi, Mereka butuh tempat untuk melampiaskan amarahnya. Cerdas. Bos tersenyum, Memandang pemuda itu dengan penuh penghargaan. Saya menyarankan Anda untuk tidak meninggalkan kota. Begitu Anda pergi ke gurun luas di luar kota, Manusia akan dibantai. Namun, Kita manusia itu pintar. Kita tidak akan keluar dan membiarkan mereka membunuh kita, Kata bosnya. Lagi pula, Terlalu banyak klan di sini. Bahkan klan kelas 3 pun sama. Konflik antar klan besar terus terjadi. Itu sebabnya tempat ini memiliki tempat khusus untuk dinikmati orang-orang. Luan mengerutkan alisnya. Arena. Itu benar. Senyum bos melebar. Setiap kota memiliki arena yang sangat besar. Untuk melindungi kedamaian banyak klan, Lebih baik memberi mereka tempat untuk menyelesaikan dendam mereka. Aturan arena di tiap kota berbeda, Tapi semuanya sama. Namun, Saat binatang mistik bertarung, Kota tidak dapat menahannya. Makanya dibatasi. Cara paling sederhana adalah dengan membentuk formasi di arena Untuk menekan kekuatan kedua belah pihak. Adil, Kata sang bos. Itulah yang dilakukan kota Dripping Moon. Luan terkejut. Dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Mempertahankan formasi besar untuk mengurangi kekuatan para kontestan. Hal semacam ini hanya bisa dilakukan oleh klan teratas. Terima kasih bos. Kata Luan. Aku sudah selesai dengan pertanyaanku. Di antara orang-orang yang datang bertanya padaku, Kaulah yang paling sedikit bertanya. Kata bos. Kamu sudah menghabiskan begitu banyak uang. Aku tidak ingin memanfaatkanmu. Kenapa aku tidak memberitahumu satu hal lagi? Luan terkejut. Tolong bicara. Meskipun kita manusia tidak dapat menduduki kota, Masih banyak kekuatan di sini yang melakukan bisnis. Kata bos. Saya tidak tahu banyak tentang tempat lain, Tapi di kota bulan yang menetes, Kita manusia hanya memiliki satu kekuatan. Namanya grup Guang Hua. Jika Anda ingin bergabung, Anda dapat mencoba melihat apakah mereka menerima orang. Luan mencatat pesan itu dan menangkupkan tangannya. Terima kasih bos. 1415 Hari itu, Luan dan Yangmu berjalan-jalan di sekitar kota bulan mengalir untuk waktu yang lama. Setelah melihat-lihat, Mereka pada dasarnya menemukan tempat dan aturan kota. Selama ini, Luan membeli rumah, Tetapi staff yang menerimanya tidak ramah. Alasannya sederhana, Karena dia adalah manusia. Jika dia ingin membeli rumah, Dia secara alami akan membelinya dari klan bulan mengalir. Luan juga melihat klan bulan mengalir untuk pertama kalinya di tempat penjualannya. Dia harus mengakui bahwa setelah klan bulan mengalir berubah menjadi bentuk manusia, Mereka pada dasarnya tidak berbeda dengan manusia biasa. Kulit mereka seputih sinar bulan, Dan penampilan mereka juga sangat bagus. Awalnya, Banyak properti bagus yang dijual. Namun, Karena Luan adalah manusia, Dia tidak diberi tempat yang baik. Dia hanya diberi halaman kecil yang paling biasa. Itu adalah jenis yang hanya memiliki halaman kecil, Rumah induk, Dan rumah samping. Jika ingin istirahat, Luan tidak perlu membeli rumah. Dia cukup membuka susunan teleportasi dan kembali ke perkebunan Lu Di kota kekaisaran Southern Cloud atau Pulau Abadi. Namun, Dengan cara ini, Dia tidak akan bisa mendapatkan banyak pengalaman. Luan merasa karena dia ingin mengalaminya, Apapun yang dia lakukan, Dia harus melakukannya di sini. Karena di malam hari pun banyak hal yang bisa terjadi, Belum lagi Luan juga membutuhkan tempat menginap. Setelah membeli rumah, Luan dan Yangmu datang ke halaman kecil. Halaman kecil ini seperti surga dan bumi dibandingkan dengan rumah Lu, Belum lagi pulau abadi. Ada debu di mana-mana, Entah sudah berapa lama tidak ada orang yang tinggal di sini. Namun, Membersihkan tempat ini sangatlah sederhana bagi guru surgawi seperti Luan. Segera, Semua tempat dibersihkan, Dan seluruh halaman kecil menjadi sangat rapi. Ruang samping digunakan untuk memasak dan menyimpan barang. Tidak layak untuk ditinggali orang. Dengan kata lain, Satu-satunya tempat yang bisa ditinggali adalah rumah induk. Namun, Halaman kecil ini sangat kecil, Dan rumah utamanya juga sangat kecil. Pada dasarnya, Ketika Anda membuka pintu, Hanya ada sebuah meja, Dan di sampingnya ada tempat tidur. Setelah itu, Tidak ada lagi ruang. Melihat ruang sempit ini, Luan pun ikut pusing. Memang tidak nyaman baginya dan Yangmu untuk tinggal di sini, Tetapi jika dia membeli halaman kecil untuk Yangmu, Dia khawatir dia tidak akan bisa melindunginya setiap saat. Dia berpikir tidak apa-apa baginya untuk membersihkan ruang samping. Saat dia hendak berbicara, Dia diselah oleh Yangmu. Mari kita hidup bersama. Yangmu memandang Luan dan berkata dengan serius, Jika kamu tidak ada di sini, Aku akan takut. Luan terkejut. Memang masyarakat di Provinsi Outre memiliki bentuk yang aneh dan sangat menakutkan. Melihat cahaya memohon di mata Yangmu, Luan akhirnya menganggukkan kepalanya dan berkata, Oke. Yangmu segera tersenyum bahagia dan mulai merapikan tempat tidur. Luan tentu saja tidak akan tidur di ranjang yang sama dengan Yangmu. Dia memindahkan mejanya dan membuat tempat tidur kayu di tempat meja itu aslinya. Namun meski begitu, Jarak antara kedua tempat tidur itu terlalu dekat. Jaraknya sangat dekat sehingga seseorang dapat menjangkau dan menyentuh tempat tidur lainnya sambil berbaring di tempat tidur. Jarak seperti itu sangat ambigu. Setelah semuanya selesai, Mereka berdua duduk di tempat tidur. Wajah Yangmu memerah saat dia melihat ke arah Luan dan bertanya, Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah Anda akan bergabung dengan grup cemerlang yang disebutkan restoran tersebut? Luan berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya khawatir akan ada orang-orang di grup cemerlang yang telah melihat konferensi alkemis. Jika mereka mengenali saya, mereka akan menyerang atau menyanjung saya. Lewat sini, pengalaman tersebut akan kehilangan pengaruhnya. Ayo bertindak sendiri dulu dan pergi ke duel arena untuk melihatnya. Oke, Yangmu menganggup dan berkata, Saya akan mendengarkanmu. Kemudian, mereka berdua keluar dan berjalan menuju duel arena. Mereka sudah menanyakan lokasi duel arena sebelumnya. Itu terletak di sebelah barat kota bulan mengalir. Selama mereka berjalan di jalan yang panjang, mereka akan melihatnya. Benar saja, ketika mereka berdua berjalan di tengah jalan yang panjang, mereka melihat duel arena berbentuk lingkaran besar yang terletak di sisi kanan jalan. Ada sebuah bangunan unik di depan duel arena. Tampaknya itu adalah tempat di mana seseorang dapat membeli tiket untuk masuk. Saat ini, pintu masuknya sama sibuknya dengan pasar. Ada banyak orang yang masuk. Ayo masuk dan melihat, kata Luan. Yangmu menganggup dan mereka berdua berjalan menuju gedung. Bersama dengan orang-orang, aneh ini, Luan dan Yangmulah yang menjadi tidak pada tempatnya. Setelah memasuki gedung, ada banyak anggota staff klan bulan mengalir yang menjual tiket. Ada juga jendela untuk menerima duel arena. Luan dan Yangmu tidak terburu-buru membeli tiket. Sebaliknya, mereka melihat sekeliling di lobi besar. Segera, Luan berhenti di papan buletin. Ada banyak hal yang ditulis dalam bahasa manusia. Luan sepenuhnya memahami aturan duel arena. Duel arena dibagi menjadi dua situasi. Salah satunya adalah kompetisi duel sederhana. Itu adalah kompetisi formal di mana seseorang dapat mengumpulkan kemenangan dan mendapatkan hadiah. Persaingan semacam ini didasarkan pada kemenangan dan kekalahan. Selama salah satu pihak mengaku kalah, semuanya akan berakhir. Yang lainnya adalah pertarungan hidup dan mati. Itu adalah pertarungan antara orang-orang yang sangat membenci satu sama lain. Pertarungan semacam ini tidak mengumpulkan kemenangan dan tidak ada imbalan. Adapun apakah pertarungan hidup dan mati didasarkan pada kemenangan dan kekalahan atau hidup dan mati, itu sepenuhnya bergantung pada orangnya. Klan bulan mengalir tidak memaksa. Namun, secara umum, orang-orang yang datang ke sini untuk pertarungan hidup dan mati akan menggunakan kemenangan dan kekalahan sebagai standar. Jika mereka benar-benar menggunakan hidup dan mati sebagai standar, mereka mungkin akan berduel di luar kota. Dengan cara ini, mereka tidak akan tertekan oleh formasi dan bisa bertarung sepuasnya. Tentu saja, apakah itu duel atau pertarungan hidup dan mati, saling menyerang dan melukai tidak bisa dihindari. Apakah itu menyebabkan kerusakan permanen atau kematian, pihak lain tidak perlu mengambil tanggung jawab apapun. Kalau tidak, tidak ada yang mau berpartisipasi. Namun, yang benar-benar mengejutkan Luan adalah selain duel tunggal, ada juga opsi duel ganda. Hal ini membuat Luan sangat bingung. Mungkinkah mereka bisa bertarung satu sama lain dalam kelompok? Tetapi meskipun ada lebih banyak orang, paling banyak satu sisi hanya dapat menampung 10 orang. Itu bisa dianggap sebagai batas. Luan tidak terlalu memikirkannya. Selama dia memahami aturannya secara kasar, dia akan mengetahuinya setelah masuk beberapa saat. Ayo kita beli tiket, kata Luan. En, yang mu mengangguk. Keduanya berjalan menuju tempat penjualan tiket dan berdiri di tengah kerumunan yang mengantri. Orang, di belakang mereka jauh lebih tinggi daripada mereka berdua. Tapi, orang, di depan mereka jauh lebih pendek. Perasaan yang sangat aneh. Luan melihat pemandangan di depannya. Semua, orang, ini mengeluarkan beberapa inti kristal, material, biji, dan bahkan tulang. Staff akan mengevaluasi apakah barang-barang ini cukup berharga untuk memasuki gedung. Pada dasarnya, sebagian besar, orang, akan lewat, dan hanya sedikit yang akan diusir. Akhirnya, Luan dan yang mu sampai di barisan depan. Ketika staff klanbulan menetes melihat kedua manusia itu, dia mengerutkan kening dan berkata, di mana barang-barang itu. Luan sudah memikirkan apa yang harus diambil. Dari cincinnya, dia mengeluarkan dua batang bahan untuk memurnikan pelet peringkat enam, yang hanya dapat ditemukan di delapan benua kuno. Hal-hal di delapan benua kuno jauh lebih berharga daripada hal-hal di laut. Ketika staff melihat mereka, matanya bersinar. Dia berkata kepada mereka berdua, masuk. Luan membawa yang mu ke dalam gedung. Namun lobi ini masih bukan arena duel, melainkan tempat berjudi. Ada banyak orang di sini yang memeriksa daftar duel hari ini dan besok untuk memasang taruhan mereka. Suasana perjudian sangat meriah. Luan tidak bisa menahan senyum pahit. Tampaknya setiap ras tega berjudi. Ayo langsung masuk, kata Luan. Dia tidak memasang taruhan apapun dan langsung berjalan maju bersama yang mu, memasuki koridor panjang menuju arena duel. Setelah melewati ujung koridor, ada tangga spiral yang menuju ke atas. Tentu saja, orang di sini tidak akan menaiki tangga, melainkan langsung terbang dari ruang terbuka di tengah. Luan dan yang mu juga sama. Keduanya terbang sejauh 300 zang sebelum akhirnya berhenti. Saat ini, mereka telah sampai di area pengamatan. Area tontonan ini bisa menampung banyak orang, dan memang banyak orang di sini. Luan dan yang mu menemukan sudut yang tenang untuk duduk dan melihat ke arena duel. Lokasi mereka 300 zang di atas tanah, tapi arena duel sebenarnya 300 zang di bawah tanah. Dengan kata lain, ketinggian seluruh area pengamatan adalah 600 zang. Mereka tidak memiliki penindasan formasi apapun di sini. Tampaknya formasi tersebut hanya efektif di arena duel. Luan dan yang mu sama-sama melihat ke arena duel. Saat ini, ada dua orang yang saling bertarung. Itu benar, itu adalah orang. Arena duel mengharuskan seseorang bertransformasi menjadi wujud manusia untuk bertarung. Kalau tidak, jika tubuh seseorang terlalu besar untuk bisa masuk ke arena duel, bagaimana seseorang bisa bertarung? Bagaimanapun juga, ini adalah arena duel. Itu adalah kompetisi yang bisa disaksikan, dan bukan pertarungan sungguhan. Namun meski begitu, kedua orang di dalam itu bertarung dengan sangat sengit. Luan melihat ke dalam dan menemukan bahwa kekuatan dari dua orang yang bertarung di dalam ditekan antara guru surgawi level 5 dan level 6. Ada kesenjangan besar antara guru surgawi tingkat 5 dan tingkat 6. Kesenjangannya sangat besar, dan kekuatan keduanya ditekan di tengah. Mereka bukanlah guru surgawi level 5 atau level 6, namun mereka masih memiliki kemampuan untuk terbang. Selain arena duel yang berdiameter 800 zang ini, sudah cukup bagi dua orang untuk bertarung sesuai keinginan mereka. Sekalipun mereka saling mengejar dan menarik, itu masih cukup. Saat ini, ada dua orang yang sedang bertarung di lapangan. Salah satunya memiliki dua benda yang tampak seperti tanduk kambing di kepalanya, sementara yang lainnya memiliki paku yang menonjol dari tulang punggungnya. Mereka terkunci dalam pertempuran sengit. 1416 Luan tidak tahu binatang aneh macam apa yang dimiliki dua orang di bawah ini. Luan belum pernah melihat banyak binatang mistik sebelumnya, apalagi binatang mistik yang telah berubah. Terutama karena ini adalah lautan, dia benar-benar tercengang. Namun, meski dia tidak mengetahui penampakan binatang aneh ini, bahkan setelah bertransformasi, kekuatan mereka masih sama. Meski kekuatan mereka akan berkurang, atribut mereka tidak akan berubah. Di medan duel yang sangat besar ini, 70% adalah air dan 30% adalah daratan. Luan tidak tahu seberapa dalam airnya, tapi kelihatannya tidak dangkal. Sebagian besar binatang aneh di sini adalah binatang aneh laut, jadi masuk akal jika ada air di medan duel. Sebagian besar pertarungan antara dua orang, di lapangan dilakukan di atas air, dan sesekali mereka masuk ke dalam air. Orang-orang hanya bisa melihat dua orang, itu bertarung di air yang jernih. Namun kedua, orang itu tidak pernah turun ke darat. Binatang aneh dengan duri di punggungnya sepertinya sangat pandai dalam pertarungan jarak dekat. Ia bisa meringkuk tubuhnya dan menggunakan duri di punggungnya untuk menyerang lawan, bahkan mematahkan serangan besar-besaran lawan. Adapun binatang aneh dengan tanduk di kepalanya, itu lebih seperti binatang aneh dengan serangan jarak jauh, terus-menerus menarik dan bertarung. Namun, ternyata binatang aneh dengan duri di punggungnya itu lebih kuat. Setelah beberapa kali pengejaran, binatang aneh itu akhirnya berhasil menjerat binatang aneh bertanduk itu. Begitu pertarungan jarak dekat dimulai, hasilnya bisa dibayangkan. Tidak butuh waktu lama bagi binatang aneh dengan duri di punggungnya untuk menang. Tepatnya, binatang aneh bertanduk itu mengambil inisiatif untuk mengaku kalah, dan kedua belah pihak berhenti. Jelas sekali, binatang aneh dengan duri di punggungnya itu belum cukup bertarung, sehingga terlihat bahwa setelah mengaku kalah, ia harus berhenti, jika tidak maka kemungkinan besar ia akan dihukum. Selanjutnya, pertarungan kelompok, sebuah suara bergema di medan duel, dan tiba-tiba semua orang bersorak. Jelas sekali, binatang aneh ini lebih bersedia untuk menonton pertarungan kelompok. Lagi pula, pertarungan kelompok lebih intens dan menyenangkan untuk ditonton. Di mata binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang di kedua sisi memasuki lapangan. Ada 10 orang di setiap sisi pertempuran, yang berarti total 20 orang. Jika 20 binatang aneh bertarung di medan duel di sini, itu akan menjadi sedikit ramai. Mata Luan sedikit memadat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pertarungan kelompok antara binatang aneh. Nampaknya dalam sebuah huru hara, pada dasarnya setiap ras akan menentukan jumlah orang paling banyak 10 orang. Di antara kedua pihak, yang satu adalah orang yang besar dan yang lainnya adalah orang yang pendek. Mata kedua belah pihak dipenuhi dengan semangat juang. Jika pertarungan satu lawan satu hanya berhubungan dengan diri mereka sendiri, maka pertarungan kelompok akan menambah rasa bangga pada ras mereka. Tidak ada yang mau kalah. Mulai. Pengumuman itu terdengar keras, dan binatang aneh di kedua sisi duel langsung menyerang. Sebaliknya, yang lebih tinggi langsung terjun ke dalam air. Tubuhnya bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Pria pendek itu tidak masuk ke dalam air. Sebaliknya, dia menyerang dengan kedua tangannya. Dalam sekejap, panah air hitam kebiruan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah 10 raksasa. Mereka sepadat hujan badai di dalam air. Ketika 10 raksasa melihat ini, mereka semua mengambil tindakan. Dalam sekejap, seluruh kolam besar bergetar, membentuk pusaran air besar dari dalam keluar, menghancurkan semua anak panah air. Pusaran air mencapai permukaan air dan menutupi area seluas 6.000 kaki. Binatang aneh pendek itu segera naik ke udara dan berkumpul bersama. Kekuatan yang dilepaskan oleh 10 orang berkumpul untuk membentuk serangan hitam besar. Lu'an duduk di tribun penonton. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura serangan ini, dari penampilannya, dia takut itu adalah kekuatan khusus yang bukan milik salah satu dari 8 atribut utama. Lu'an benar. 10 kurcaci mendorong kekuatan hitam ini keluar, dan seperti meteor, ia langsung menuju pusaran air di bawah. Ledakan. Terjadi ledakan besar, bahkan tribun penonton pun sedikit berguncang. Semua air di kolam itu meledak, dan semua air laut beterbangan ke udara. Yang membuat Lu'an semakin khawatir adalah airnya telah berubah warna. Air yang awalnya jernih semuanya berubah menjadi hitam, dan 10 raksasa di bawah segera melepaskan kekuatan mereka untuk menahan air hitam tersebut. Di mana listrik terkena air hitam, sebuah lubang besar terkorosi. Racun. Mata Lu'an sedikit menyipit. Kekuatan hitam ini ternyata adalah racun. Racun adalah istilah umum. Semua zat berbahaya di dunia bisa disebut racun. Efek racunnya juga aneh. Tidak ada aturan khusus sama sekali, dan ini adalah bagian racun yang paling menyusahkan. Karena mereka tidak memahaminya, mereka tidak dapat memecahkannya. Kekuatan racunnya adalah tidak membutuhkan kekuatan sama sekali. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Poin ini mungkin sedikit mirip dengan api suci surga ke-9. Tidak, itu seharusnya lebih mirip dengan racun api klancu. Lu'an masih ingat ketika dia menyembuhkan Yue Rong, racunnya begitu kuat sehingga terbakar sangat lambat di bawah nyala api suci surga ke-9. Itu memang merupakan atribut yang ekstrim. Karena serangan binatang-binatang aneh yang pendek, semua air yang semula bermanfaat bagi para raksasa menjadi air yang berbahaya, sehingga 10 raksasa itu langsung kehilangan keunggulan sebagai tuan rumah. Dalam ruang yang terbatas, air laut tidak terbarukan, dan jangkauannya terbatas, sehingga menyebabkan mereka berada dalam kerugian yang sangat besar. Kali ini, 10 binatang aneh pendek di langit yang mulai mengendalikan air dan terus menyerang 10 binatang aneh lainnya. 10 binatang aneh lainnya harus menahan air sambil terus mengejar dan memblokir binatang aneh pendek tersebut, menyebabkan banyak masalah bagi binatang aneh tersebut. Tapi kemudian, binatang aneh pendek itu mengumpulkan semua kolam dan menyelimuti diri mereka di dalamnya. Dengan cara ini, jika binatang besar yang aneh ingin menyerang mereka, mereka harus masuk ke dalam kolam beracun ini. Tidak ada alasan bagi mereka untuk kalah di kandang sendiri. Benar saja, seiring berjalannya waktu, binatang-binatang aneh yang besar itu memakan lebih banyak lagi, dan akhirnya dikalahkan oleh binatang-binatang aneh yang pendek itu. Formasinya benar-benar tersebar, dan pemimpin tim hanya bisa mengakui kekalahan untuk melindungi rekan-rekannya. Seluruh penonton bersorak, dan yang mu juga tertarik dengan pertempuran itu, tetapi mata Luan dalam, tanpa kegembiraan apapun. Ketika Luan menyaksikan pertarungan orang lain, dia selalu melihat detailnya, membayangkan bagaimana dia akan menghadapinya jika dia ada di sana. Jadi setelah menyaksikan pertempuran itu, seolah-olah dia bertarung secara langsung, dan kesadaran ilahinya sangat lelah. Mereka berdua terus menyaksikan pertempuran seperti ini, dan baru berangkat larut malam. Roda es menggantung tinggi, dan seluruh kota tampak sangat sepi. Meskipun ada binatang aneh yang bergerak di malam hari, mereka juga bergerak dengan ringan dan tidak mengeluarkan banyak suara. Luan dan Yangmu kembali ke halaman kecil, memasuki kamar, dan duduk di tempat tidur. Cahaya lilin bergoyang di samping, baru kali ini mereka berdua bermalam di bawah satu atap, apalagi ruangannya begitu sempit. Mereka duduk di tempat tidur masing-masing, tetapi mereka harus terhuyung-huyung, kalau tidak lutut mereka akan bersentuhan. Yangmu sudah melupakan pertempuran hari ini, tidak tahu apakah itu karena cahaya lilin atau hal lain, wajahnya sedikit merah, dan dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Luan. Sepertinya kita masih harus bertarung dengan orang-orang dari alam yang sama. Luan berkata pada dirinya sendiri, meskipun kekuatan peringkat enam ke atas dapat mendaftar, tekanan susunan dalam pertempuran yang sama adalah sama. Jika monster aneh peringkat tujuh bertarung dengan monster aneh peringkat enam, kekuatan susunannya akan sama dengan monster aneh peringkat tujuh. Dengan cara ini, binatang aneh peringkat enam bahkan tidak akan bisa bergerak, dan bahkan mungkin terbunuh oleh tekanan tersebut. Setelah mengatakan itu, Luan memandang Yangmu dan bertanya, apa pendapatmu tentang duel ini? Yangmu terkejut, dia menatap Luan, menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya, dan berkata dengan lembut, gaya bertarung binatang aneh benar-benar berbeda dari kita, setiap ras memiliki kelebihannya sendiri, itu layak untuk dipelajari. Luan menganggup dan berkata, besok saya akan mendaftar untuk kompetisi, perhatikan baik-baik bagaimana saya bertarung, saya akan menjelaskannya kepada Anda ketika saya kembali. Yangmu terkejut, dan dengan cepat berkata, kamu akan berpartisipasi, dan tidak membawaku. Kamu juga ingin berpartisipasi. Luan juga terkejut, dan berkata, kamu memiliki sedikit pengalaman bertempur, kamu harus menonton lebih banyak sebelum berpartisipasi. Saat saya di kota Danau Ungu, saya juga berkultivasi dengan serius. Yangmu dengan cepat berkata, ibu meminta para tetua dari sekte kota Ungu untuk mengajariku, aku telah bertukar petunjuk dengan para tetua, aku tidak pernah mengendur. Petik 2. Petik 2. Luan mengerutkan kening dan berpikir keras, dia pasti merasa tidak nyaman. Alasannya sangat sederhana, duel terus berubah, orang bisa benar-benar kehilangan nyawa. Dan dia ada di antara penonton, jika dia ingin menyelamatkan orang, belum lagi apakah dia bisa datang tepat waktu, apakah itu susunan atau staff, mereka pasti akan menghentikannya. Jika sesuatu terjadi pada Yangmu, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada si cantik Yang? Yangmu melihat Luan tidak berbicara, dia dengan cemas meraih tangan Luan dan berkata, saya bukan anak kecil, saya benar-benar bisa melakukannya. Merasakan sentuhan hangat dan lembut di tangannya, Luan semakin mengernyit. Yangmu cemas, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, Luan menarik nafas dalam-dalam, memandang Yangmu, dan berkata, saya dapat mengizinkan Anda berpartisipasi dalam kompetisi. Yangmu senang saat mendengar ini, saat dia ingin mengatakan sesuatu, dia diselah oleh Luan. Tapi, kamu harus ikut denganku. Luan berkata dengan serius, aku akan berpartisipasi dalam pertarungan kelompok denganmu. 1417 Di rumah kecil, setelah kata-kata Luan keluar, Yangmu jelas terkejut. Kemudian, dia tiba-tiba tersenyum, mencondongkan tubuh ke depan, dan melemparkan dirinya ke pelukan Luan. Luan sedikit bingung, dia tidak tahu apa yang terjadi secara tiba-tiba. Jika itu adalah wanita lain di keluarganya, dia mungkin akan mendorongnya menjauh, tetapi bagi Yangmu, perasaan Luan agak berbeda. Mungkin, ada rasa bersalah tambahan dalam perasaannya terhadap Yangmu, yang membuat Luan lebih toleran terhadap perilaku Yangmu. Yangmu ada di pelukan Luan. Dia tidak menyangka Luan akan begitu peduli padanya sehingga dia benar-benar berpartisipasi dalam pertarungan kelompok dengannya. Tentu saja ini adalah tindakan yang sangat beresiko. Dia selalu berpikir bahwa dia memiliki posisi yang samar-samar di hati Luan, dan bahwa dia tidak memiliki rasa keberadaan apapun dalam keluarga. Namun, keputusan Luan barusan akhirnya memberikan penegasannya. Baiklah, Luan mengangkat tangannya, menepuk punggung Yangmu dengan lembut, dan berkata, Ayo mendaftar besok. Berpartisipasi dalam pertarungan kelompok bukanlah lelucon, kita harus membiasakan diri satu sama lain. Saya akan memberitahu Anda inti dari pertempuran ini, cobalah untuk memahaminya sebanyak mungkin. Yangmu meninggalkan pelukan Luan dan menganggup dengan serius. Untuk malam berikutnya, Luan berbagi esensi pertempuran yang telah diakuasai dengan Yangmu tanpa syarat. Dari hal-hal mendasar hingga bagaimana menghadapi berbagai kemungkinan situasi, dan bagaimana bekerja sama satu sama lain, Luan dengan cepat menjelaskan. Luan berbicara, Yangmu mendengarkan, waktu bergerak maju dengan tenang seperti ini, tanpa disadari, langit cerah. Di pagi hari, seluruh kota kembali berisik. Luan dan Yangmu berbicara sepanjang malam, dan Yangmu tidak terganggu sama sekali. Sejak awal, dia menikmati suasana di antara mereka berdua, dan kemudian, dia tertarik dengan teori pertarungan Luan. Apa yang Luan ajarkan padanya adalah teori yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Teori Luan secara alami berasal dari orang-orang kabut hitam, tetapi selama bertahun-tahun, dia membuat banyak perubahan atas dasar tersebut, termasuk teori inti, yang sepenuhnya menjadi teori pertempurannya sendiri. Menurutnya, teori ini belum tentu lebih baik dari apa yang diajarkan pria dalam kabut hitam itu, tapi setidaknya teori ini paling cocok untuknya. Setelah berbicara sepanjang malam, dia akhirnya selesai berbicara tentang bagaimana mereka berdua harus bekerja sama. Namun, Luan tidak tahu seberapa banyak yang bisa dipahami Yangmu. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia memahaminya, dia masih perlu mempraktikannya dalam pertarungan sebenarnya. Luan berdiri dan berkata, ayo pergi dan mendaftar. N, Yangmu menganggup dan mengikuti di belakang Luan. Keduanya meninggalkan halaman kecil dan berjalan menuju arena sekali lagi. Meski hari sudah pagi, namun sudah ada kerumunan, orang, di pintu masuk arena. Beberapa dari, orang, ini sedang mengobrol berkelompok di luar arena. Beberapa dari mereka bahkan sedang mengunyah sesuatu di mulutnya hingga mengeluarkan suara berderak. Banyak juga, orang, yang menjual barang di luar arena. Itu sangat bising. Di bawah tatapan aneh dari, orang-orang, aneh ini, Luan dan Yangmu memasuki gedung. Sudah ada antrian panjang di depan petugas penjualan tiket. Tiket hanya berlaku satu hari dan bisa masuk dan keluar sesuka hati. Namun, Luan dan Yangmu tidak pergi. Sebaliknya, mereka langsung menuju lokasi pendaftaran. Jika mereka mendaftar untuk kompetisi tersebut, mereka dapat memasuki arena secara gratis. Luan dan Yangmu berjalan menuju area pendaftaran duel multi pemain. Mungkin karena sudah pagi, tidak ada yang mengantri di sini. Namun, banyak orang yang mengobrol di sekitar dua area pendaftaran. Mereka juga mencari tahu siapa yang akan mendaftar. Ada terlalu banyak ras yang suka berperang di lautan. Tentu saja, banyak orang yang bersedia menonton di sini. Namun, ketika Luan dan Yangmu berdiri di depan area registrasi duel multi pemain, orang-orang ini jelas tercengang. Bahkan staff pun tercengang. Mungkin ada manusia yang mendaftar untuk satu duel, tapi sangat sedikit manusia yang mau berpartisipasi dalam duel multi pemain. Alasannya sederhana. Binatang aneh ini tidak sabar untuk membunuh manusia. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Halo, saya ingin berpartisipasi. Luan memandang staff dan berkata, bagaimana cara saya mendaftar? Binatang aneh juga memiliki standar estetika, apalagi klan bulan mengalir. Staff ini mau tidak mau merasa sedikit menyesal. Tentu saja, itu bukan untuk Luan, tapi untuk Yangmu. Wanita muda yang cantik, mengapa kamu ingin berpartisipasi dalam duel? Kata staff sambil segera memproses pendaftaran keduanya. Dia berkata, setelah mendaftar, kami akan mengatur pertempuran untuk Anda di hari yang sama. Untuk mencegah Anda melarikan diri, Anda harus menunggu di ruang tunggu. Apakah ada masalah? Luan tercengang. Dia tidak menyangka harus menunggu. Namun, setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Dia menganggup dan berkata, tidak masalah. Berapa level timmu? Staff bertanya. Tingkat tujuh. Luan menjawab, siapa nama timmu? Staff bertanya lagi. Luan tercengang lagi, dia belum memikirkan hal ini sebelumnya. Dia berbalik untuk melihat Yangmu. Bagaimanapun, ini adalah tim yang terdiri dari mereka berdua. Mereka perlu mendiskusikannya bersama. Yangmu tersenyum dan berkata, sebut saja klan Lu Danau Ungu. Luan menganggup dan berkata kepada staffnya, Ungu seperti Ungu, dan Hu seperti Danau. Staff segera mencatatnya dan bertanya pada Luan, siapa anggota inti tim Anda? Luan tertegun dan bertanya, apa maksudmu? Staff berhenti merekam dan menatap Luan. Dia berkata, berpartisipasi dalam duel dengan banyak orang, cedera dan kematian tidak bisa dihindari. Jika seseorang di tim Anda meninggal, Anda dapat merekrut orang lain untuk bergabung. Akumulasi kemenangan tidak akan berubah. Selama anggota inti masih dapat berpartisipasi dalam pertempuran, tim tidak akan berubah. Luan mendengar dan berkata, kami berdua adalah anggota inti. Staff itu tertegun dan bertanya, apakah Anda yakin menginginkan dua anggota inti? Ini sangat berbahaya. Saya yakin, kata Luan. Staff itu mengangkat bahu dengan acuh-ta'acuh. Dia menunduk dan berkata, nama kalian berdua. Luan, Yangmu, kata Luan. Setelah staff mencatatnya, dia menyerahkan token penuh kata-kata itu kepada Luan. Dia berkata, karena kalian berdua adalah anggota inti, kalian harus memimpin tim bersama untuk memasuki ruang tunggu. Ruang tunggu tersebut dari area perjudian. Kalian harus berkumpul dalam waktu seperempat jam. Luan tercengang. Tampaknya para staff mengira ada banyak orang di timnya. Hanya mereka berdua yang datang untuk mendaftar kompetisi. Luan tidak menjelaskan. Setelah menerima token tersebut, dia membawa Yangmu dan berjalan langsung ke sisi lain. Itu benar. Luan tidak langsung menuju pintu masuk. Sebaliknya, dia pergi ke area pendaftaran lainnya. Ini adalah duel tunggal. Luan ingin mendaftarkan dirinya. Sudah ada antrian di sini. Untungnya, itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, giliran Luan. Ketika Luan mendaftar, orang-orang, di sekitarnya yang mendaftar untuk kompetisi itu memandangnya dengan iri. Mata mereka penuh semangat juang dan niat membunuh. Mereka bahkan berharap bisa bertemu manusia ini. Luan sangat peka terhadap niat membunuh. Belum lagi niat membunuh yang datang dari segala arah. Tapi Luan tidak mengatakan apapun. Dia juga tidak memandang orang-orang ini. Setelah mendaftar, dia pergi bersama yang mudan berjalan ke pintu masuk. Dengan token tersebut, keduanya secara alami masuk tanpa hambatan apapun. Setelah berjalan melewati koridor, mereka sampai di area perjudian yang besar. Bahkan di pagi hari, sudah ada ribuan orang yang bertaruh di area seluas ini. Ada kata-kata yang diproyeksikan oleh cahaya ke dinding sekitarnya. Itu adalah daftar semua peserta hari ini. Luan melihat kata-kata ini. Sontak, ada tambahan nama di duel tunggal dan duel grup. Duel tunggal, Luan. Duel grup, klan Lu Danau Ungu. Melihat nama mereka berdua, mata Luan sedikit membeku. Bagaimanapun, mereka sudah mendaftar. Pertempuran akan dimulai hari ini. Melihat orang-orang, di area perjudian yang terus-menerus mendiskusikan tingkat menang dan kalah. Luan menoleh ke Yangmu dan berkata, apakah kamu ingin bertaruh? Yangmu terkejut. Kemudian, dia dengan gembira menganggup dan berkata, iya. Ayo pergi dan lihat. Luan berkata sambil tersenyum. Keduanya berjalan ke jendela taruhan. Yangmu dengan senang hati bertaruh untuk mereka berdua. Ini adalah pertarungan pertama mereka. Jika mereka tidak percaya diri, bagaimana mereka bisa menang? Yangmu bertaruh banyak untuk mereka berdua di duel grup dan duel tunggal. Hal ini membuat Luan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Yangmu menjadi begitu kaya. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, saya tidak menyangka akan ada wanita kaya kecil yang berdiri di samping saya. Yangmu juga tertawa gembira dan berkata, saya adalah penguasa kota Danau Ungu. Semua pendapatan ada di tangan saya. Saya kaya. Keduanya tertawa bahagia. Di mata orang-orang di sekitarnya, mereka berdua tampak seperti orang bodoh. Alasannya sederhana. Kata, manusia, dengan jelas ditandai di belakang tim. Beraninya mereka bertaruh pada manusia. Setelah keduanya selesai bertaruh, mereka tidak tinggal lama. Mereka langsung menuju pintu masuk ruang tunggu. Setelah staff di pintu memastikan token duel tunggal Luan, dia melihat token duo tersebut. Dia terkejut. Dia bertanya pada Luan, kamu mendaftar untuk dua pertempuran sekaligus. Ya, kata Luan. Staff itu terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berkata, bagaimana dengan orang lain dalam duel kelompokmu? Anda harus masuk bersama. Kenapa kamu belum datang? Luan mendengar dan menjelaskan, hanya ada kita berdua di tim. Staff mendengar ini dan tubuhnya bergetar. Dia memandang mereka berdua dengan bingung. 1418. Hanya mereka berdua. Anggota staff itu jelas sedikit bingung. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu, dan dia tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Dia memandang Luan seolah sedang melihat orang bodoh. Dua orang berpartisipasi dalam duel, bukankah ini mencari kematian? Sepertinya kalian berdua merasa hidup terlalu lama. Anggota staff itu mencibir dan mengembalikan token itu kepada mereka berdua dan berkata, masuk, kamar kedua, dan lihat betapa menakutkannya lawanmu. Luan tidak mengatakan apapun. Setelah menyimpan tokennya, dia masuk ke dalam. Total ada tiga ruangan, namun pintu tiap ruangan berjauhan. Itu masing-masing adalah ruang tunggu tingkat 6, tingkat 7, dan tingkat 8. Namun, binatang aneh tingkat 8 jarang datang untuk berpartisipasi, kecuali ada tujuan khusus. Secara umum, pertarungan level ke-7 adalah skala tertinggi. Setelah berjalan melewati koridor panjang, mereka berdua akhirnya sampai di pintu kamar kedua. Setelah menunjukkan token itu kepada anggota staff, anggota staff itu jelas terkejut. Dia memandang mereka berdua dengan aneh, tapi dia segera membuka pintu untuk membiarkan mereka berdua masuk. Saat pintu terbuka, semua orang di ruangan itu melihat ke arah pintu. Luan dan Yangmu merasakan puluhan mata menatap mereka. Luan hanya melihat sekeliling. Sudah ada lebih dari 60 orang di ruang tunggu yang besar. Dan melihat sekeliling, tidak satupun dari mereka adalah manusia sungguhan. Semuanya adalah binatang yang aneh. Ketika binatang aneh ini melihat Luan dan Yangmu muncul, mata mereka dengan jelas menunjukkan cahaya haus darah. Bahkan ada binatang aneh yang mengeluarkan tangisan dan tangisan aneh, seolah-olah mereka sedang merayakannya. Luan tahu bahwa mereka berdua jelas-jelas diperlakukan sebagai mangsa. Mendengarkan tangisan aneh dari binatang aneh ini, wajah Yangmu jelas sedikit ketakutan. Luan merasakan kejelasan Yangmu. Dia dengan lembut menepuk pundaknya dan berkata dengan lembut, ayo kita ke depan dan duduk, supaya kita tidak bisa melihat mereka. Yangmu mengangguk. Luan melindunginya dan berjalan ke depan ruangan besar itu. Sepanjang jalan, mereka melewati beberapa binatang aneh. Binatang aneh ini menatap mereka berdua tanpa menyembunyikan apapun. Beberapa dari mereka bahkan ngiler. Saat mereka berdua hendak melewati orang yang tampak sangat galak, tiba-tiba orang tersebut membuka mulutnya dan ingin mengeluarkan tangisan aneh untuk menakuti mereka berdua. Namun, sebelum dia bisa mengeluarkan suara, Luan sudah menoleh ke arahnya. Cahaya merah tua melintas di matanya, dan aura pembunuh yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh tubuh orang ini, menyebabkan tenggorokannya tersangkut, dan bahkan tidak bisa mengeluarkan kentut. Dalam sekejap, binatang aneh itu merasa seperti jatuh ke dalam jurang. Kekuatan hidupnya sepertinya telah terputus. Ia hanya bisa menatap ke depan dengan mata terbelalak, tubuhnya menegang saat dua manusia berjalan melewatinya. Akhirnya, Luan dan Yangmu datang ke kursi paling depan di ruang tunggu dan duduk. Luan perlahan menyalurkan kiabadi ke tubuh Yangmu. Emosinya berangsur-angsur stabil saat dia menoleh untuk melihat Luan. Apakah kamu tidak takut? Yangmu bertanya dengan lembut. Dia bukanlah seseorang yang belum pernah melihat dunia. Sebagai penguasa kota-kota Danau Ungu, dia telah melihat terlalu banyak orang. Selain itu, dia dianggap pernah melihat klan Hachiko sebelumnya. Ketahanan mentalnya telah melampaui orang-orang di alam yang sama. Namun meski begitu, dia masih belum terbiasa melihat binatang aneh tersebut. Namun, Luan tampaknya tidak takut sama sekali. Luan jelas dua tahun lebih muda darinya, tapi di hadapan Luan, dia seolah-olah dia masih anak-anak, membutuhkan Luan untuk mengurus semuanya. Luan tahu bahwa tubuh aneh orang-orang inilah dan penampilan jahat mereka yang membuat Yangmu sangat takut. Namun, Luan merasa ras yang paling buas adalah manusia, dan bukan binatang aneh. Tidak apa-apa, Luan berkata dengan lembut, setelah kita bergandengan tangan dan mengalahkan mereka, kamu tidak akan takut lagi. Yangmu terkejut saat mendengar itu, dan mengangguk ringan. Keduanya duduk di kursi paling depan. Tidak ada tembok di depan mereka, hanya susunan transparan. Melalui barisan, mereka bisa melihat arena duel yang sangat besar. Penonton memasuki kursi satu demi satu, dan lambat laun, tribun penonton yang besar terisi. Menjelang tengah hari, pertandingan pertama akhirnya dimulai. Urutan pertandingan pada dasarnya adalah urutan registrasi. Tidak ada jangka waktu untuk duel individu dan duel kelompok. Pertarungan di arena berlangsung sengit. Luan duduk di samping Yangmu, dengan hati-hati menjelaskan kepada Yangmu. Di bawah pembicaraan Luan yang tak henti-hentinya, suasana hati Yangmu berangsur-angsur stabil, dan dia dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk bimbingan Luan. Pertarungan ke-6 adalah duel kelompok, tapi itu adalah duel antara monster aneh peringkat 6. Bahkan jika dia menjelaskan pertarungan antara monster aneh peringkat 6, panennya tidak akan banyak. Luan berhenti dan melihat sekeliling tanpa sadar. Saat ini, sudah ada ratusan orang yang duduk di ruang tunggu besar. Pertumbuhan jumlah orang akhirnya terhenti. Namun, meski dengan begitu banyak orang, satu-satunya manusia sejati hanyalah Luan dan Yangmu. Tatapan binatang aneh ini terfokus pada Luan dan Yangmu dari waktu ke waktu. Mata setiap binatang aneh dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Banyak binatang aneh terus menunjuk ke arah mereka berdua dan berdiskusi. Luan tidak bereaksi apapun. Setelah melihat sekeliling secara sederhana, dia terus melihat ke arena duel. Namun, perdamaian hanya bersifat sementara. Serangkaian langkah kaki datang dari belakang mereka berdua, dan jaraknya semakin dekat. Bang! Bang! Akhirnya langkah kaki itu berhenti. Ia berdiri di sisi kanan Luan. Luan mendonga dan menemukan bahwa itu adalah orang, raksasa setinggi delapan kaki. Seluruh tubuhnya penuh dengan otot. Berat badannya saja mungkin lebih dari 400 pon. Anak, orang, raksasa yang tampak ganas ini memandang ke arah Luan dari atas. Dengan menggunakan nada yang sangat tidak nyaman, dia berkata dengan keras, kamu baru. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Saat adegan ini muncul, langsung membuat orang, yang ada di ruang tunggu terdiam. Melihat ke sini, mereka menunjukkan senyuman. Meskipun kekuatan pria besar ini hanya bisa dianggap di atas rata-rata, emosinya sangat besar. Gerakannya juga sangat ganas. Saat dia berkelahi, dia adalah tipe orang yang tidak peduli dengan hidupnya. Diincar oleh pria besar ini, kedua manusia ini akan menderita. Namun, Luan sedikit mengernyit. Dia tidak menjawab pertanyaan pihak lain sama sekali. Dia terus melihat ke arena duel. Ia tidak mempunyai kewajiban untuk menjawab pertanyaan orang lain, apalagi orang yang tidak ramah padanya. Melihat sikap Luan, orang, raksasa ini langsung menatap kosong. Gelombang kemarahan muncul di wajahnya. Dia berteriak keras, Nak, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan kepadamu? Suara ini jelas lebih keras. Itu sangat menusup telinga, bahkan membuat yangmu menutup telinganya. Luan mengerutkan kening. Dia akhirnya berdiri dan berkata kepada, orang, raksasa ini, jika kamu ingin membunuhku, kamu dapat menantangku dalam pertarungan hidup dan mati. Aku pasti setuju. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di ruang tunggu tercengang. Reaksi manusia ini jelas melebihi ekspektasi mereka. Mereka tidak menyangka dia akan mengucapkan kata-kata seperti ini. Namun, segera setelah itu, semua binatang aneh itu menunjukkan senyuman. Dengan cara ini, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Selama kedua belah pihak belum mengkonfirmasi duel tersebut, mereka memang bisa langsung menantang pertarungan hidup dan mati. Hai, men yang hebat, seseorang berteriak keras, pihak lain berinisiatif memprovokasi Anda. Mengapa Anda tidak memberinya pelajaran dengan benar? Ya, ada juga yang berkata sambil tersenyum, jangan bilang kamu akan ditakuti oleh manusia. Kalau ini terjadi, kami semua akan meremehkanmu. Ketika Gritmang mendengar ini, dia langsung meneriaki semua binatang aneh itu. Omong kosong, saya telah berpartisipasi dalam beberapa lusin kompetisi, menang lebih banyak daripada kalah, mengapa saya harus takut pada manusia? Setelah aku menang, kalian semua harus mentraktirku makan. Binatang-binatang aneh di ruang tunggu semuanya senang. Ada beberapa binatang aneh yang memiliki hubungan baik dengan Gritmang. Mereka semua menyatakan persetujuannya. Sementara itu, Gritmang yang mendapat dukungan dari semua binatang aneh menjadi lebih agresif. Dia memandang manusia yang jauh lebih pendek darinya. Kemudian, dia berteriak keras, di mana para anggota staff. Saya ingin menantang bocah ini dalam pertarungan hidup dan mati. Selalu ada anggota staff di ruangan itu. Dia juga mendengar semua yang terjadi tadi dengan jelas. Anggota staff berjalan ke arah mereka berdua. Dia memandang Gritmang dan manusia ini dan berkata, apakah kalian berdua setuju untuk menantang pertarungan hidup dan mati? Tentu saja, Mang Agung berteriak keras. Luan menganggup, tidak mengatakan apapun. Ketika anggota staff melihat ini, dia menganggup dan segera meminta seseorang menginformasikan pengaturannya. Kemudian, dia bertanya kepada mereka berdua, karena kalian telah menantang pertarungan hidup dan mati, apakah kalian akan memilih untuk mengakhirinya dengan kemenangan atau kekalahan, atau mengakhirinya dengan hidup dan mati. Sesuai aturan, jika salah satu pihak memilih menang atau kalah, maka harus diakhiri dengan menang atau kalah. Ketika dia mendengar kata-kata anggota staff, Gritmang segera berteriak pada Luan, nak, jika kamu punya nyali, pilih. Pertarungan hidup dan mati, Luan tidak ragu-ragu dan dengan tenang berkata, akhiri dengan hidup dan mati. 1419 Ketika kata-kata Luan keluar dari mulutnya, seluruh ruang tunggu segera menjadi sunyi. Binatang aneh peringkat 6 ke atas memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia. Mereka sama sekali tidak bodoh. Bagi Luan untuk menyetujuinya secara langsung, itu terlalu tidak normal. Mungkinkah manusia ini sangat kuat, dan dia sangat percaya diri? Saat semua orang sedikit bingung, Luan berbalik untuk melihat, manusia, raksasa itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan kehilangan muka sendiri. Saat kata-kata ini diucapkan, semua binatang aneh menghirup udara. Sangat sombong. Meski nadanya tenang dan suaranya tidak nyaring, dari awal hingga akhir mereka merasa manusia ini gila, sombong, bahkan sombong. Gritmang segera merasakan gelombang kemarahan dari lubuk hatinya. Sifatnya yang kasar tidak palsu, rasa haus darahnya juga tidak palsu. Ia mengeluarkan dengusan dingin, dengan keras berkata, seperti yang kuinginkan, pertarungan hidup dan mati. Anggota staff itu tersenyum. Pertarungan hidup dan mati bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sepanjang waktu. Setiap pertarungan hidup dan mati akan memicu pertaruhan besar, terutama pertarungan peringkat tujuh yang akan menarik lebih banyak perhatian. Aku akan mengaturnya untukmu. Anggota staff berkata, hanya pengingat, jangan ada konflik apapun di ruang tunggu, atau Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Luan tentu saja tidak mengatakan apa-apa, dan kembali ke tempat duduknya. Karena pertarungan hidup dan mati telah selesai, manusia, raksasa ini juga kembali ke kelompok teman-temannya, dan berbicara dengan yang lain dengan tatapan percaya diri. Tidak ada yang akan terjadi. Yangmu sangat khawatir, dan berkata, kami tidak tahu kekuatannya, bagaimana jika terjadi sesuatu. Tidak akan. Luan tersenyum dan menghibur, percayalah padaku. Yangmu secara alami ingin percaya pada Luan. Luan bukanlah orang yang sembrono, tapi ini adalah pertarungan hidup dan mati, mustahil baginya untuk tidak khawatir. Setelah Luan menjelaskan pertempuran itu kepada Yangmu beberapa saat, dia menyadari bahwa Yangmu linglung, dan berkata, jika kamu tidak dapat berkonsentrasi, maka kita mungkin kalah dalam pertempuran nanti. Tubuh Yangmu bergetar ketika mendengar ini, dan buru-buru mengalihkan pikirannya untuk mendengarkan penjelasan Luan. Pertarungan di arena berlalu satu per satu, dan tak lama kemudian hari sudah sore. Pada pukul 4 sore, satu duel berakhir. Segera setelah itu, sebuah suara nyaring terdengar di arena, dengan lantang mengumumkan, pertempuran berikutnya. Pertarungan berganda peringkat 7. Kedua sisi duel tersebut adalah, Korps Seribu Racun. Klan Ludano Ungu. Sontak penonton pun bersorak antusias. Duel level 7 ini menjadi fokus perhatian semua orang. Banyak orang juga memasang taruhannya di sini. Menurut aturan perjodohan di duel arena, jika itu adalah tim baru, mereka tidak akan berhadapan dengan banyak lawan, atau peluang mereka untuk menang tidak akan tinggi. Klan Ludano Ungu adalah tim baru yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya. Miriat Poison Legion juga merupakan tim baru, tetapi kenyataannya justru sebaliknya, dan mereka cukup terkenal. Alasannya sangat sederhana. Miriat Poison Legion dulunya adalah tim campuran. Kemudian, karena perbedaan pendapat dalam tim, kesembilan anggota kecuali anggota inti meninggalkan tim satu demi satu. Kemudian, mereka merekrut orang lain untuk membentuk tim baru. Tim ini mungkin tidak dianggap banyak di antara tim-tim ternama, namun jika mereka bertarung melawan tim baru, itu sudah lebih dari cukup. Saat pengumuman itu disampaikan, penonton bersorak liar. Sepuluh orang berwarna hijau tua berdiri di ruang tunggu dan berjalan ke jendela. Arrai penindasan diaktifkan, dan sepuluh orang berdiri di dekat jendela, tidak bergerak maju. Salah satu kapten berteriak kepada orang-orang di ruangan itu, siapakah klan Ludano Ungu? Bangun! Sebelum dia selesai berbicara, Luan dan Yangmu, yang duduk di depan, berdiri dan berdiri di depan barisan terbuka. Ayo pergi! Luan berkata dengan lembut. Yangmu menganggup dan melompat turun bersama mereka berdua, menuju tanah 300 kaki di bawah. Bang-bang! Keduanya mendarat dengan ringan dan berdiri di tanah. Saat keduanya muncul, semua orang tercengang. Penonton tiba-tiba terdiam, bukan hanya mereka, bahkan ruang tunggunya pun sama. Tadi, mereka masih berpikir karena pria ini datang untuk berpartisipasi dalam duel tunggal, maka wanita ini juga harus berpartisipasi dalam duel tunggal. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak pernah mengira kedua orang ini akan berpartisipasi dalam duel kelompok. Dua orang berpartisipasi dalam duel kelompok. Apakah mereka gila? Segera, orang, raksasa yang berselisih dengan luan tercengang. Dua orang bertarung melawan sepuluh lawan, apakah mereka begitu percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, atau apakah mereka benar-benar gila? Sepuluh lawan juga jelas tercengang, saling memandang, mereka semua mengerutkan kening. Tapi hanya ada dua lawan, bagaimanapun juga, itu adalah hal yang baik bagi mereka. Tidak peduli seberapa kuat kedua orang ini, mereka hanyalah guru surgawi tingkat tujuh, tidak ada alasan bagi mereka untuk kalah. Jadi, sepuluh dari mereka melompat dan terbang dengan cepat. Di awal duel, mereka harus berdiri berhadapan, sepuluh orang terbang sejauh delapan ratus kaki, dan akhirnya berdiri di depan tembok. Dua lawan sepuluh. Semua penonton merasa adegan ini tidak terbayangkan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan orang-orang yang memasang taruhannya merasa lega, bagaimanapun juga, mereka telah memenangkan pertandingan ini. Meski penghasilannya tidak banyak, setidaknya mereka tidak akan rugi. Pada saat ini, suara yang bergema di seluruh arena muncul lagi, dengan lantang mengumumumkan, cocokkan. Mulai. Hua. Penonton bersorak, dan mengikuti sorak-sorai, Luan segera berlari ke depan sepuluh kaki dan berhenti, sementara Yangmu berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Luan telah berdiskusi dengan Yangmu tadi malam bagaimana bertarung dengan lebih sedikit orang, Luan akan menyerang dalam pertarungan jarak dekat, dan Yangmu akan mengontrol dari jauh, ini dapat memaksimalkan efek rantai ungu pengungkit jiwa. Namun, bahkan jika mereka mengontrol dari jauh, jarak antara keduanya tidak boleh melebihi 300 kaki, jika tidak, akan mudah untuk membagi medan perang, tidak peduli apa, keduanya harus mempertahankan lingkaran pertempuran yang sama. Dengan kata lain, posisi Luan untuk Yangmu adalah kendali pertempuran jarak dekat. Setelah berdiri dalam formasi, formasi itu tiba-tiba menyala, dan seketika, tekanan besar menekan Luan dan Yangmu. Tekanan ini sangat menakutkan, Luan merasa kekuatannya telah ditekan antara guru surgawi tingkat 5 dan 6. Saat ini, 10 dari mereka bergerak. 10 dari mereka segera tersebar, 8 di antaranya terbang ke langit, dan 2 di antaranya berdiri di tanah, membentuk jaring besar dari langit ke tanah, bergegas menuju Luan dan Yangmu. Untuk tim seperti ini yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun, semua tindakan mereka sangat diam-diam, dan pertarungannya juga sangat metodis. Mata Luan sedikit terfokus, dan dia mengirimkan suaranya kepada Yangmu, Ayo! Suara mendesing. Sosok Luan dan Yangmu langsung bergerak, mereka tidak menunggu di tempat yang sama untuk bertahan, dan bergegas menuju satu sama lain seperti pihak lain. Melihat adegan ini, semua penonton tercengang, dan mata mereka menjadi lebih serius. Mereka semua ingin tahu, bagaimana kedua manusia ini memiliki kepercayaan diri untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Tepat ketika pertempuran antara kedua belah pihak kurang dari 200 kaki, 10 dari mereka langsung bergerak. Dalam sekejap, 10 racun selebar 10 kaki langsung menuju Luan, dan ketika berkumpul di depan Luan, itu sudah menjadi serangan dengan diameter 100 kaki. Racun Mata Luan tenang, dia langsung menamparkan dengan telapak tangannya, dan dalam sekejap, lapisan S menyelimuti dirinya dan Yangmu, semua racun mengenai lapisan S, dan langsung menutupi lapisan S. Kabut racun yang kuat sangat tebal di luar lapisan S, sebagian besar penonton memahami legion 10 ribu racun ini. Racun ini adalah zat unik dari ras ini, tetapi ada lebih dari satu jenis racun. Legion 10 ribu racun memiliki total 4 jenis racun, dan racun ini adalah jenis yang paling ringan, tetapi sangat kuat karena dapat dilepaskan dalam jumlah besar, dan bahkan menyebar ke seluruh arena duel tanpa masalah. Jika lawan tidak punya cara untuk menahan racunnya, racun ini saja bisa langsung membuat lawan kalah. Serangan racun jarak jauh berlangsung selama 10 napas penuh sebelum berhenti, saat ini tanah dipenuhi kabut racun, dan lapisan S tidak terlihat sama sekali. Setelah beberapa napas lagi, akhirnya kabut racun perlahan menghilang, dan racun yang terus mengalir di lapisan S muncul, namun pemandangan yang mengejutkan muncul. Racun setebal beberapa kaki ini dengan cepat mengembun menjadi S, berubah menjadi S hijau tua yang berdiri di tanah. Bang! S itu langsung meledak, dan racunnya berubah menjadi S batu yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah, menimbulkan suara yang keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepuluh orang dari sepuluh ribu legiun racun semuanya tercengang, kita harus tahu bahwa bahkan racun yang paling umum pun memiliki titik beku yang sangat tinggi, mustahil S dapat membekukannya, bagaimana ini bisa terjadi? Alasan mengapa racun adalah racun adalah karena memerlukan izin dari bentuk, apakah itu kekuatan yang ekstrim atau kekuatan yin ekstrim, itu akan kehilangan efeknya. Pada saat ini, langit masih dipenuhi dengan banyak racun, mengalir menuju dua orang yang telah kehilangan lapisan es. Mata Luan tenang, dia hanya mengambil satu langkah ke depan, dan dalam sekejap, dengan dia sebagai pusatnya, tanah dalam jarak 200 kaki langsung membeku, udara dingin melonjak kencang. Segera, semua racun yang mendekat semuanya berubah dari gas menjadi padat, seperti hujan es, bubuk, dan menghantam tanah, menimbulkan suara dentuman. Racun! Mata Luan menyipit, dia paling tidak takut pada racun. 1420 Kemunculan adegan ini membuat seluruh penonton sangat terkejut. Bahkan lawan miriat poison legion sebelumnya tidak pernah mampu menetralkan racun pertama mereka dengan mudah. Sepuluh dari mereka mengerutkan alis, dan sedikit keseriusan muncul di mata santai mereka. Meski begitu, mereka tidak ragu akan kalah. Bahkan jika mereka tidak menggunakan racunnya, mereka pasti tidak akan kalah jika bertarung dengan kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, racun mereka yang dinetralkan di depan banyak orang terlalu memalukan bagi klan mereka. Jadi, untuk membuktikan betapa kuatnya racun mereka, mereka tidak menyerang dalam pertarungan jarak dekat. Sebaliknya, mereka menyerang Luan dengan racunnya lagi. Sepuluh dari mereka menyerang secara serempak, dan lampu hijau di tangan mereka meredup lagi, dan bahkan berubah menjadi hitam. Ini adalah racun murni, dan bahkan tidak ada jejak kabut racun yang keluar. Setelah mengumpulkan kekuatan mereka, sepuluh dari mereka menyerang pada saat yang sama, dan panah air yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari racun terbang ke arah mereka berdua. Jenis racun kedua dua kali lebih kuat dari jenis racun pertama. Jika guru surgawi kelas tujuh menghirup atau bersentuhan dengan racun jenis pertama, mereka hanya akan menderita luka ringan. Mereka hanya akan terluka parah jika terkena racun dalam jumlah besar. Namun jika racun jenis kedua bersentuhan dengan racun jenis pertama, maka akan langsung menimbulkan luka bakar parah yang menyebar dengan cepat. Jika tidak ditangani dengan baik, tidak hanya akan menyebabkan cedera serius, bahkan dapat mengancam nyawa. Namun, Luan melakukan hal yang sama, dan melepaskan lapisan es lagi untuk menyelimuti mereka berdua. Semua panah beracun ini mengenai lapisan es, tetapi tidak dapat memecahkannya sama sekali. Tidak hanya itu, karena tidak ada kabut beracun yang menyembunyikannya, semua orang dapat melihat dengan jelas semua yang telah terjadi. Racunnya bahkan tidak meninggalkan bekas di lapisan es. Sekalipun mengalir di permukaan es, tidak akan menyebabkan kerusakan korosif pada lapisan es. Terlebih lagi, bahkan racun jenis kedua dengan cepat mengembun menjadi es. Atribut ekstrim klan Hachiko sebenarnya bukan hanya untuk pamer. Panah racun yang tak terhitung jumlahnya menghantam lapisan es, tetapi tidak memberikan efek apapun sampai akhir. Seluruh penonton terdiam saat mereka menyaksikan Luan mengangkat tangannya dan membelah lapisan es di tengahnya, menciptakan suara gemuruh. Luan memandang 10 orang yang berjarak seribu kaki darinya dengan tatapan yang dalam, dan dia berdiri di tempat tanpa bergerak. Semua orang yang hadir tahu bahwa manusia ini dengan jelas memberitahu miriat poison legion bahwa racun mereka tidak berguna melawannya, dan bahwa mereka harus melawannya dalam pertempuran jarak dekat jika ingin mengalahkannya. 10 anggota miriat poison legion tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang memekakan telinga saat otot mereka membesar. Terlihat dua kegagalan tersebut membuat mereka sangat marah. Dalam sekejap, 10 dari mereka menyerang Luan. Apakah ini akhirnya waktunya untuk pertarungan jarak dekat? Luan maju selangkah. Cahaya dingin muncul di tangannya, dan dua belati es muncul di tangannya. Sebenarnya, bagi Luan, duel semacam ini merupakan keuntungan besar baginya. Penekanan kekuatan berarti dampak pertarungan jarak dekat akan semakin besar, dan kartu truf terbesar Luan adalah pertarungan jarak dekat. Iya. Suara Luan tiba-tiba muncul di lautan kesadaran Yangmu. Setelah itu, dia melihat Luan bergegas keluar, dan dia segera mengikutinya, berlari ke depan. Saat dia berlari, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu. Telapak tangannya terangkat, dan 10 rantai ungu pemandu jiwa ditembakkan, langsung menuju ke 10 lawan. 10 lawannya langsung mengayunkan tinjunya saat melihat ini. Meskipun kekuatan mereka tidak terlalu besar di antara binatang mistik laut, harus diketahui bahwa selama mereka adalah binatang mistik, kekuatan mereka pada dasarnya lebih kuat daripada manusia di alam yang sama, dan terlebih lagi bagi binatang mistik laut. Karena terkena tekanan air laut dalam sepanjang tahun, kekuatan mereka luar biasa, belum lagi mereka hanya menghadapi sepersepuluh dari kekuatan Yangmu. Bang 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 bang. Sepuluh rantai ungu pemandu jiwa langsung dikirim terbang, tersebar ke segala arah. Setelah itu, sepuluh orang itu bergegas menuju Luan dan Yangmu. Di antara mereka, enam menyerang Luan, dan empat menyerang Yangmu. Luan menemukan bahwa kecepatan binatang mistik ini sangat lincah, dan gerakan mereka sangat bersih. Tampaknya ketangkasan juga merupakan keunggulan dari binatang mistik ini. Dengan cara ini, kecepatan reaksi mereka juga akan sangat cepat. Namun, jika mereka ingin menyerang Yangmu, mereka harus bertanya apakah dia setuju. Saat sepuluh anggota korps seribu racun hendak bergegas ke depan mereka berdua, Luan, yang sedang mengumpulkan kekuatan, tiba-tiba membanting telapak tangannya ke tanah. Di saat yang sama, dengan teriakan pelan, es yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah yang awalnya tertutup es, menusuk ke atas. Bang bang bang. Es yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah. Masing-masing tingginya 20 kaki, dan luasnya 200 kaki. Meskipun binatang mistik yang lincah ini menghindari semua es, suhu dingin menembus kulit tipis mereka dan memasuki tubuh mereka, membuat mereka tiba-tiba menggigil. Ada kemungkinan besar bahwa pertahanan makhluk lincah tidak akan tinggi, baik itu manusia atau binatang mistik, sama saja. Tebakan Luan tidak salah, binatang mistik ini memang sangat terpengaruh oleh udara dingin. Tidak hanya itu, es yang tak terhitung jumlahnya terjalin secara horizontal di tanah, dan medannya sangat rumit. Jika seseorang ingin terlibat dalam pertarungan jarak dekat, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Yangmu juga berada di tengah-tengah es, sekelilingnya secara alami juga dipenuhi dengan udara dingin. Namun, dia tidak terpengaruh oleh udara dingin. Alasannya sangat sederhana, dia memiliki perlengkapan pertahanan kelas 8, yang dapat menghentikan udara dingin di luar tubuhnya. Bergerak bersamaku. Suara Luan sekali lagi muncul di lautan kesadaran Yangmu. Yangmu segera mengikuti Luan dan bergerak dalam jangkauan es. Dan jika 10 orang ini ingin memenangkan persaingan, mereka hanya bisa mengejarnya tanpa henti. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, 6 orang muncul di sekitar Luan. Di antaranya, ada 2 di depan, 2 di kiri, dan 2 di kanan. Kenam orang itu bergegas menuju Luan dalam garis lurus, ingin mengepung Luan dengan serangan menjepit. Namun, pada saat ini, 2 lampu umut tua menyerbu ke arah mereka. Gemuruh. Seperti 2 ular raksasa, 2 rantai umut raksi jiwa yang sangat besar mengitari es dan dengan cepat menyapu Luan dari kedua sisi, mengisolasi musuh di kedua sisi dan memaksa mereka mundur. Kekuatan Yangmu memang tidak sekuat binatang mistis tersebut. Binatang mistik ini juga dapat dengan mudah menjatuhkan rantai umut raksi jiwanya. Namun, sebagai salah satu roda takdir teratas, rantai umut raksi jiwa itu sendiri sangat sulit. Mudah untuk menjatuhkannya, tetapi sangat sulit untuk memotongnya. Es yang rumit saling terkait satu sama lain. Dengan cara ini, rantai umut raksi jiwa dapat menggunakan kekuatan hawa dingin untuk memanjangkan dan dengan kuat menjerat rantai umut raksi jiwa pada es seperti mengencangkan kancing. Dengan cara ini, jika orang-orang di sekitarnya ingin bergegas ke depan Luan, mereka hanya dapat dengan paksa memutus rantai umut raksi jiwa, dan ini membutuhkan banyak waktu. Di dalam rantai umut raksi jiwa yang besar, hanya ada Luan, Yangmu, dan dua binatang mistik lainnya. Yangmu mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam rantai umut raksi jiwa, ingin bertahan lebih lama. Luan menghadapi dua binatang mistik sendirian. Sedangkan bagi Luan, melawan dua binatang mistik sendirian adalah situasi yang jarang terjadi. Inilah kerjasama yang mereka rencanakan tadi malam. Luan juga bisa menggunakan lapisan es atau rat of the ocean untuk memisahkan musuh dan mengusir mereka satu per satu. Namun, daya apapun perlu disimpan. Setelah menyimpan daya, akan ada kekurangan. Jika seseorang dapat membantunya membagi medan perang, maka segalanya akan menjadi lebih sederhana. Melihat dua binatang mistik di kejauhan, Luan tidak membuang waktu dan dengan cepat bergegas mendekat. Suara mendesing. Kedua binatang mistik melihat manusia bergegas mendekat. Setelah saling memandang, mata mereka sangat tajam. Mereka berdua adalah binatang mistik peringkat tujuh tahap akhir. Bagaimana mereka bisa takut pada manusia yang lebih lemah dari mereka? Dua pedang pendek tiba-tiba muncul di tangan kedua binatang mistik. Mereka dengan cepat bergegas menuju Luan. Kedua belah pihak bertemu dalam sekejap. Empat pedang pendek dari dua binatang mistik menusuk dan menebas pada saat yang sama, mengarah ke bagian tubuh Luan yang berbeda. Untuk mengurangi serangan Yangmu, Luan segera memilih untuk memasuki alam Dewa Iblis. Dalam sekejap, matanya menjadi merah. Tanpa peringatan apapun, aura negatif langsung menghantam kedua binatang mistik tersebut. Aura negatif yang tiba-tiba dan menakutkan membuat kedua binatang mistik itu menjadi tegang. Mata mereka tiba-tiba membelalak. Bahkan nafas mereka terhenti. Mengejutkan lawan adalah cara menyerang yang paling umum dan efektif. Tubuh Luan langsung bergerak secara horizontal. Setelah menghindari dua tebasan lawan, tubuhnya menempel di dekat dua binatang mistik lainnya dalam sekejap. Ketegangan sesaat saja sudah cukup bagi Luan. Kedua belati itu secara akurat menusuk ke bahu kedua binatang mistik. Udara dingin melonjak tajam. Segera, aura kedua binatang mistik itu berubah menjadi udara dingin. Tubuh mereka langsung membeku, dan mereka kehilangan semua kemampuan tempur. Namun, Luan tidak meninggalkan belati itu di sana. Sebaliknya, dia dengan cepat menariknya keluar. Salah satu binatang mistik langsung mengusir mereka. Tubuh kedua binatang mistik terbang dalam sekejap, dan menghantam rantai umut raksi jiwa di kejauhan. Hanya dalam konfrontasi tatap muka, kedua binatang mistik itu langsung dikalahkan. Melihat ini, Yang Mu segera memisahkan rantai umut raksi jiwa kecil dari rantai umut raksi jiwa yang besar dan melilitkannya ke tubuh kedua binatang mistik. Dia menuangkan kekuatan penindasan yang kuat ke dalamnya. Dengan cara ini, dengan perlindungan ganda dari udara dingin dan kekuatan penindasan, bahkan jika kedua binatang mistik ini disembuhkan, mustahil bagi mereka untuk memiliki kemampuan tempur apapun dalam pertempuran ini. Ledakan Rantai umut raksi jiwa yang besar meledak. Dari awal hingga akhir, hanya dua napas waktu yang berlalu. Ketika delapan binatang mistik di luar melihat nasib kedua rekan mereka, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!